Tidak. Jika aku keluar sendirian, bukan saja aku tidak akan bisa memasuki alam rahasia, tetapi aku juga akan mendatangkan murka kaisar. Saya harus mencari kambing hitam. Mata Dong Hanzhong berkedip. Meskipun dia sangat marah saat itu, dia belum kehilangan akal sehatnya. Jika kaisar mengetahui bahwa dia telah mengikuti mereka sampai ke sini, itu pasti akan membangkitkan rasa jijik kaisar. Pada saat itu, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menjaga gerbang gunung ibu kota kekaisaran, apalagi memasuki wilayah rahasia. Tiba-tiba, dia teringat seseorang dan segera mengeluarkan batu suara ilahi. Berdengung. Segera. Sebuah bayangan tua muncul. Itu Dong King Yuan. Dong Hanzhong mendesak, Guru, cepatlah datang ke Sungai Bintang. Sungai Bintang. Dong King Yuan tercengang. Ya, sesuatu yang besar. Tidak ada waktu untuk membicarakannya secara rincin sekarang. Ayo cepat bergabung denganku. Kata Dong Hanzhong. Jika kita berdua pergi, tidak akan ada yang menjaga gerbang gunung ibu kota kekaisaran, kan? Dong King Yuan sedikit ragu-ragu. Mendengar ini, Dong Hanzhong tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan tidak sabar, mengapa kamu menjaga gerbang sekarang? Cepatlah datang. Jika kamu tidak datang, kamu akan menyesalinya selama sisa hidupmu. Setelah itu, dia tidak memberi Dong King Yuan kesempatan berbicara dan langsung mematikan batu suara ilahi. Sungguh orang tua yang keras kepala. Aku memintamu untuk menjaga gerbang. Apakah kau benar-benar akan menjaga gerbang dengan sepenuh hatimu? Anda harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kesempatan itu. Orang lain tidak akan mengirimi Anda kesempatan itu. Dibawah prasasti batu. Dong King Yuan berjuang sejenak dan akhirnya mengambil keputusan. Dia bergegas keluar dari gunung ibu kota kekaisaran dan bergegas menuju sungai Bintang dengan kecepatan kilat. Bagaimanapun, gunung ibu kota kekaisaran dilindungi oleh batas kekuatan asal. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk pergi untuk sementara waktu. Selama percakapan, Qin Fei Yang dan yang lainnya sudah pergi jauh ke sungai Bintang. Lu Yun Tian. Menatap sungai Bintang yang tak terbatas di depannya, Sang Kaisar mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata. Hem. Para setan dalam sedikit tertegun dan menatap Sang Kaisar dengan curiga. Kaisar berkata, aktifkan kehendak ganda surgawimu dan bawa kami ke sana. Apakah ada biaya? Para setan dalam menampakkan taringnya. Wajah Sang Kaisar menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, Apakah kamu seorang yang kikir? Anda ingin membayar biaya? Kami mengantarmu ke alam rahasia. Apakah kau harus membayar kami biaya? Anda tidak dapat mencampur kedua hal ini. Kamu sudah tua, jadi sudah sepantasnya kamu mengawal kami. Para setan dalam diri menunjukkan rasa tidak tahu malu mereka semaksimal mungkin. Sudut mulut Sang Kaisar berkedut saat dia berkata dengan ekspresi muram, Mengapa kamu tidak meninggalkan dunia rahasia dan membiarkan Dong Han Zong datang sebagai gantinya? Tentu. Saya setuju. Dong Han Zong yang berada di dalam benda ilahi luar angkasa, Meraung kegirangan saat mendengar ini. Namun, ekspresi para iblis batin membeku. Mereka menatap putri abadi bulan dan mengeluh, Orang tuamu ini terlalu membosankan. Dia selalu menyalahgunakan kekuasaannya dan mengancam orang lain. Wajah putri peri bulan berkedut. Ini ayah kekaisarannya? Oke. Apakah benar-benar tidak apa-apa membicarakan ayahnya seperti itu di depannya? Saya tidak terlalu tua sehingga saya tidak bisa melihat dengan jelas. Sang kaisar pun menatap setan batin dengan penuh permusuhan. Baiklah, baiklah, baiklah. Para iblis batin menganggup berulang kali dan melirik Kinfei Yang. Orang ini sedang bersenang-senang. Dia jelas memahami dua kehendak dao surgawi, Tetapi dia tidak perlu melakukan apapun. Tak berdaya. Para iblis batin tidak punya pilihan selain mengaktifkan keinginan ganda mereka dari aksioma surgawi. Mereka menyapu sekelompok orang dan terbang ke kedalaman aksioma surgawi dengan kecepatan kilat. Apa yang harus saya lakukan? Dong Hanzong terbakar rasa cemas. Setan dalam telah mengaktifkan dua keinginan dao surgawi, dan kecepatannya telah berlipat ganda. Jika dia tidak keluar sekarang, dia pasti akan tertinggal. Tapi sekarang, Dong King Yuan belum tiba. Dia harus menunggu Dong King Yuan. Ayo cepat. Melihat iblis dalam dan yang lainnya menghilang dari pandangannya, Dong Hanzong keluar dari benda ilahi luar angkasa dan berdiri di sungai bintang. Dia menoleh dan dengan cemas melihat ke arah pintu keluar. Suara mendesing. Sekitar sepuluh napas kemudian. Diiringi suara udara yang pecah, Dong King Yuan mengaktifkan dao surgawi dan waktu instan dan akhirnya bergegas mendekat. Guru, saya di sini. Dong Hanzong melambaikan tangannya. Mendengar ini, Dong King Yuan menatap Dong Hanzong dan segera terbang, bertanya, di mana kaisar dan yang lainnya. Dong Hanzong berkata, Lu Yuntian telah mengaktifkan dua keinginan dao surgawi dan bergegas menuju domen langit berbintang. Wilayah langit berbintang. Dong King Yuan tercengang. Aku akan beritahu kau di jalan. Dong Hanzong dengan tidak sabar mengaktifkan domen alam semesta, dan Rune Hautian pun muncul. Rune Hautian dapat meningkatkan dao surgawi satu tingkat. Suara mendesing. Langsung. Dia menggulung Dong King Yuan, mengaktifkan waktu instan dan mengejar mereka dengan kecepatan kilat. Melihat Dong Hanzong begitu cemas, Dong King Yuan semakin terkejut. Karena dia mengenal Dong Hanzong dengan baik. Dalam keadaan normal, dia tidak akan begitu cemas. Apa yang sedang terjadi? Dong King Yuan merasa bingung. Dia bahkan mengaktifkan domen semesta. Ini bahkan lebih tidak dapat dipercaya. Alam rahasia. Yang mulia sedang mengantar mereka ke alam rahasia alam semesta. Dong Hanzong mengepalkan tangannya rat-rat. Atas dasar apa? Bahkan sampah seperti Dong Tianchen bisa masuk. Atas dasar apa dia tidak bisa masuk. Dia adalah orang nomor satu di dinasti tengah. Tidak peduli apa, dia lebih kuat dari Dong Tianchen di alam rahasia alam semesta. Alam rahasia alam semesta. Di mana itu? Semakin Dong King Yuan mendengarkan, semakin bingung dia jadinya. Saya tidak tahu tentang situasi lainnya. Tetapi ada satu hal yang saya dengar dengan sangat jelas tadi. Ada harapan untuk melangkah ke alam baru di alam rahasia alam semesta. Dong Hanzong berkata dengan suara yang dalam. Apa? Sebuah dunia baru? Dong King Yuan langsung tercengang. Ada alam baru di atas alam dominator. Lebih-lebih lagi. Kaisar mengawal Dong Tianchen dan yang lainnya ke tempat ini. Yang Mulia. Mengapa kau lakukan ini padaku? Aku setia padamu. Sekalipun aku melakukan kesalahan besar, kau tidak akan melupakanku dan meninggalkanku. Jadi guru, kita harus memasuki alam rahasia. Sekalipun kami berlutut dan memohon pada Yang Mulia, itu tidak masalah. Karena ini kesempatan kita untuk membalikkan keadaan. Selama kita bisa memasuki alam rahasia dan memperoleh kesempatan untuk melangkah ke alam baru, dapatkah kau bayangkan nilai kita di dinasti tengah? Dong Hanzong mencibir. Iya. Dong King Yuan mengangguk. Jika mereka benar-benar memperoleh kesempatan untuk melangkah ke alam baru, dia dan Dong Hanzong akan terbang ke langit. Pada saat itu, mereka bahkan tidak perlu berinisiatif mencari Kaisar. Kaisar sendiri yang akan mencari mereka. Dia bahkan memohon mereka untuk tinggal di gunung ibu kota Kaisar. Kaisar akan berdiri di depan mereka dan memohon kepada mereka. Hanya dengan memikirkannya saja, mereka merasa kagum. Bisakah kita menyusul? Dong King Yuan bertanya. Meskipun bermimpi itu baik, seseorang harus tahu bahwa Rune Hautian hanya dapat bertahan selama setengah jam. Kehendak surga ganda dari setan dalam dapat diaktifkan terus-menerus. Saya khawatir itu akan sangat sulit. Dong Hanzong khawatir. Dia sudah memikirkan masalah ini. Hanya dengan domain Hautian, mereka pasti tidak akan bisa mengejar Kaisar dan kelompoknya. Tiba-tiba, mata Dong Hanzong berbinar dan berkata, bagaimana kalau begini, kita kirim pesan ke Kaisar dan minta mereka menunggu kita. Apakah kamu bodoh? Yang mulia tidak ingin kita pergi ke alam rahasia. Apakah dia akan tinggal dan menunggu kita? Saya khawatir dia tidak hanya tidak akan menunggu kita, tetapi dia juga akan memarahi kita karena meninggalkan pos kita tanpa izin. Dong King Yuan menggelengkan kepalanya. Metode ini sama sekali tidak memungkinkan. Aku tahu. Tetapi Anda dapat mengatakan bahwa Gunung Ibu Kota Kaisar sedang dalam bahaya. Dong Hanzong menghasut. Gunung Ibu Kota Kaisar dalam bahaya. Dong King Yuan tercengang. Ya. Kami akan mengatakan bahwa Kinfei yang tiba-tiba membawa orang ke Gunung Ibu Kota Kaisar. Pikirkanlah, setelah mendengar berita ini, apakah Kaisar akan terus pergi ke Steri Sky Domain? Dia mungkin akan meminta Lu Yuntian untuk segera membawa mereka kembali. Kata Dong Hanzong. Masuk akal. Dong King Yuan mengangguk. Akan tetapi, ini merupakan kejahatan menipu Kaisar. Dia sedikit takut. Jika dia membuat Kaisar marah dan membunuhnya saat itu juga, keuntungan yang diperoleh tidak akan bisa menutupi kerugiannya. Lagi pula, ada pepatah yang mengatakan bahwa Kaisar adalah orang yang paling kejam. Ada pepatah terkenal lainnya. Ketika Kaisar marah, darah akan mengalir di sungai. Guru, mengapa Anda ragu-ragu? Apakah kamu tidak ingin pergi ke alam rahasia? Tidakkah kamu ingin melangkah ke dunia baru? Ini satu-satunya kesempatan kita. Di samping itu. Yang mulia selalu menjaga Anda dengan baik dan menganggap Anda sebagai orang kepercayaannya yang paling terpercaya. Dia tidak akan benar-benar membunuh Anda. Asalkan kita bisa memasuki alam rahasia, apapun yang kita lakukan, itu akan sepadan. Dong Hanzong terus menghasut. Dia pastinya bukan orang pertama yang menonjol. Kalau dia benar-benar membuat Kaisar marah, dialah yang harus mati. Oleh karena itu, dia sebenarnya menggunakan Dong King Yuan untuk menjadi orang yang membelanya. Dia akan bersembunyi di belakang Dong King Yuan dan menikmati hasil kerja kerasnya. Oke. Dong King Yuan berjuang sejenak. Pada akhirnya, dia tidak dapat menahan godaan dari alam rahasia. Dia mengeluarkan batu suara dewa dan mengirim pesan kepada Kaisar. Di depan, Qin Fei Yang dan kelompoknya menembus langit berbintang dan langsung menuju wilayah tengah. Berdengung. Tiba-tiba, batu suara ilahi Sang Kaisar berbunyi. Hal ini menyebabkan Kaisar mengerutkan kening. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah Dong King Yuan. Pupil matanya mengecil. Mengapa Dong King Yuan tiba-tiba mengiriminya pesan? Seseorang harus tahu. Dong King Yuan saat ini sedang menjaga gerbang Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Mungkinkah itu? Qin Fei Yang dan rombongan datang ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Berhenti. Dia segera menatap setan batin dan berteriak. Mendengar hal itu, setan dalam batinnya segera mengerem dan menoleh ke arah Sang Kaisar dengan curiga. Qin Fei Yang dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Ada apa? Ji Sui menatap Kaisar dengan bingung. Kaisar tidak menjawab. Dia mengaktifkan batu suara dewa dan bayangan Dong King Yuan pun muncul. Ada apa? Kaisar bertanya. Yang mulia, ada berita buruk. Qin Fei Yang dan yang lainnya sedang menuju Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Dong King Yuan mengumpulkan keberaniannya dan berseru. Kau benar? Apa? Kaisar, Ji Sui, Putri Yue Sian, dan Dong Dalong semuanya memucat. Mereka memilih waktu ini untuk menyerang Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Apa-apaan? Namun, setan dalam, Dong Tian Chen, dan dua orang lainnya tercengang. Termasuk Qin Fei Yang sendiri. Bukankah dia berada tepat di sebelah Kaisar? Bagaimana dia bisa menyerang Gunung Ibu Kota Kekaisaran? Apa yang sebenarnya dibicarakan Dong King Yuan? Ada yang salah. Long Chen mentransmisikan. Dia berbohong, tapi apa alasannya? Tunggu. Lihatlah di belakangnya dan Dong Han Song. Mereka juga ada di sungai bintang. Lu Jia Jin berpikir. Qin Fei Yang dan yang lainnya melihat ke belakang. Mereka memang berada di sungai bintang. Sepertinya mereka tahu sesuatu. Qin Fei Yang transmitted. Aku pun berpikir begitu. Mereka mungkin tahu tentang keberadaan wilayah rahasia. Tetapi karena iblis dalam mengaktifkan dua kehendak surgawi, mereka tidak dapat mengejar kita. Jadi mereka membuat rencana ini untuk menghentikan kita. 4592. Kaisar bertanya, apakah mereka berhasil menembus penghalang itu? Langsung. Kata Dong King Yuan. Berengsek. Kumpulkan pasukan dewa kematian. Bahkan jika itu mengorbankan nyawa kalian, kalian harus menghentikan mereka di gerbang. Kata Kaisar. Namun kita mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Dong King Yuan khawatir. Kami akan segera kembali. Kaisar hendak mematikan batu transmisi. Tapi kemudian. Setan dalam mengulurkan tangan dan menghentikan Kaisar. Hah. Kaisar menatapnya dengan marah. Kamu masih main-main. Yang mulia, harap tenang. Para iblis dalam mencibir, Qin Fei Yang dan yang lainnya sedang menyerang gunung ibu kota ke Kaisaran. Mengapa kalian tidak menghentikan mereka di gerbang? Apa yang kalian lakukan di galaksi ini? Galaksi. Kaisar, Jisui, Putri Yue Sian, dan Dong Dalong terkejut mendengar ini. Mereka melihat ke belakang dan melihat galaksi yang tak berujung. Ekspresi Dong King Yuan dan Dong Han Zong menegang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap iblis dalam dengan marah. Yang mulia, ini pasti kebohongan. Kata setan dalam. Kebohongan. Sang Kaisar mengangkat sebelah alisnya. Iya. Qin Fei Yang dan yang lainnya sedang menyerbu. Bagaimana mungkin mereka ingin datang ke galaksi? Lihatlah mereka. Mereka tidak terluka. Bahkan pakaian dan rambut mereka tidak kusut. Apakah mereka tampak seperti baru saja bertemu musuh besar? Setan dalam mencibir. Kaisar menatap keduanya. Seperti yang dikatakan iblis dalam, dia mengamuk. Dong King Yuan, Dong Han Zong, kalian punya nyali. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Beraninya kau berbohong kepada Kaisar. Dengarkan Su Yi berbicara. Matanya sedingin es. Tidak. Kami tidak berbohong. Qin Fei Yang dan yang lainnya sedang menyerang gunung ibu kota ke Kaisaran. Jika kalian tidak percaya padaku, kembalilah dan lihatlah. Hati Dong King Yuan panik. Namun kebohongan itu telah terungkap. Untuk memasuki wilayah tersembunyi itu, ia harus terus melakukannya. Bagus. Tunggu saja. Saat aku kembali, jika aku tidak melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, aku akan mengeksekusi seluruh keluargamu. Kaisar meraung marah dan mematikan batu pemancar suara ilahi. Ia memerintahkan setan batin untuk mengaktifkan kehendak ganda aksiomas surgawi dan memimpin kelompok itu kembali ke jalan asal mereka. Betapa merepotkannya. Setan dalam menyalurkan suara mereka. Tidak masalah. Saya ingin melihat apakah yang mulia bersedia membunuh Dong King Yuan dan Dong Han Song. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Masalah ini tidak akan memakan waktu lama. Jika. Jika Kaisar benar-benar membunuh Dong King Yuan dan Dong Han Song, itu akan menjadi keuntungan. Dong King Yuan tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Tapi Dong Han Song. Orang ini jelas tidak bisa diabaikan. Tidak hanya kuat, dia juga punya banyak niat jahat. Jika mereka membiarkannya hidup, cepat atau lambat dia akan menjadi malapetaka. Bahkan, suatu hari nanti, dia mungkin akan membawa malapetaka bagi mereka. Dengan setan dalam yang bergerak dengan kecepatan penuh, kelompok itu segera melihat Dong King Yuan dan Dong Han Song. Han Song, mereka ada di sini. Semula. Dong King Yuan seharusnya gembira melihat Kaisar kembali. Tapi pada saat ini, dia panik luar biasa. Karena sebelumnya, Kaisar mengucapkan kata, Kaisar. Siapapun yang mengenal Kaisar tahu bahwa selama Kaisar mengucapkan kata, Kaisar, itu berarti dia sedang marah. Jangan panik. Tunggu, kami akan langsung berlutut untuk mendapatkan simpati. Dong Han Song mentransmisikan suaranya. Itulah satu-satunya cara. Dong King Yuan bergumam. Semoga saja mereka dapat terhindar dari bencana ini. Mereka berdua maju ke depan. Begitu Kaisar berhenti, sebelum ia sempat berbicara, Dong King Yuan dan Dong Han Song langsung berlutut di kaki Kaisar sambil menjatuhkan diri. Hem. Sang Kaisar mengangkat alisnya. Yang mulia, mohon maafkan kami. Dong King Yuan berkata dengan gentar. Maafkan kami. Cahaya dingin melintas di mata Sang Kaisar, dan dia berkata, Jadi, kamu benar-benar berbohong padaku. Kata, Kaisar, seakan memiliki bobot 10 ribu pound, membuat tubuh Dong King Yuan bergetar hebat. Ia berteriak, Yang mulia, saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Kau sedang mencari kematian. Sang Kaisar sangat marah. Berani sekali dia berbohong padanya. Sepanjang perjalanan, dia berharap kalau ini hanya ulah iblis dalam yang terlalu banyak berpikir dan Dong King Yuan tidak berbohong padanya. Karena, Adapun Dong King Yuan, dia sangat menyukainya. Meskipun Dong King Yuan tidak cukup cakap, dia sangat menyukainya karena kesetiaannya dan sanjungan yang biasa ditunjukkannya. Dia tidak ingin Dong King Yuan membuat kesalahan lagi dan lagi. Dia juga tidak ingin mengakhiri hidup Dong King Yuan dengan tangannya sendiri. Namun dia tidak menyangka. Hasil yang paling tidak diinginkannya telah benar-benar terjadi. Amarah dan niat membunuh dalam hatinya melonjak tak terkendali. Yang mulia, Aku sudah berada di sisimu selama bertahun-tahun, dan aku telah melakukan yang terbaik. Aku tidak menyesal bahkan jika aku mati. Jika Yang mulia benar-benar ingin membunuhku, aku bersedia mati, tetapi aku tidak mau mati karena aku masih ingin terus melayani Yang mulia. Dong King Yuan mengeluh sambil menangis. Kau benar-benar tahu bagaimana caranya bersikap menyedihkan. Semua orang yang hadir mengagumi Dong King Yuan dari lubuk hati mereka atas kemampuannya mengjilat dan menyanjung orang lain. Dia tidak pandai dalam hal-hal lain, tetapi jika menyangkut menyenangkan Kaisar, dia sangat pandai dalam hal itu. Sang Kaisar juga mengerutkan kening. Awalnya, niat membunuhnya sangat kuat, tetapi sekarang setelah dia melihat penampilan Dong King Yuan, terutama ketika dia mendengar kata-kata ini, hatinya melunak. Yang mulia, Saya telah berdosa. Saya telah merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Saudara Lu Yuntian berulang kali, dan saya seharusnya tidak berbohong kepada Yang Mulia. Sekarang, aku telah menyadari kesalahanku. Saya berjanji tidak akan ada lagi waktu berikutnya. Saya hanya berharap Yang Mulia dapat memberi saya kesempatan lagi untuk melakukan yang terbaik. Dong King Yuan berkata sambil mendengus dan menangis. Penampilannya yang menyedihkan membuat hati orang sakit. Tentu saja. Bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya, itu menjijikan. Kesempatan apa? Sang Kaisar mengerutkan kening. Alam mistik. Jika alam mistik benar-benar memiliki harapan untuk melangkah ke alam baru, aku bersedia pergi ke sana dan secara pribadi membawa harapan ini kembali kepada Yang Mulia. Dong King Yuan berbaring di kaki Kaisar, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan tulus. Bagaimana kamu tahu tentang alam mistik? Mata Sang Kaisar berubah dingin. Saya. Mata Dong King Yuan bergetar. Kalau dia bilang ke Kaisar bahwa dia sudah mengikutinya, pasti dia akan membuat Kaisar marah. Maka perbuatannya yang dulu bersikap menyedihkan itu akan menjadi sia-sia. Yang Mulia, beginilah adanya. Selama periode ini, guru melihat Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin sering keluar masuk gunung ibu kota Kaisar. Dia mengira sesuatu yang besar telah terjadi, jadi dia sangat khawatir tentang keselamatan kalian. Jadi, belum lama ini, guru meminta saya untuk datang dan melihatnya, tetapi saya tidak sengaja mendengar percakapan kalian. Dong Han Zhong menundukkan kepalanya dan berkata. Dia terus-menerus menyalahkan Dong King Yuan. Saya benar-benar mengagumi kalian semua. Kalian benar-benar mampu membuat tindakan mengunti terdengar begitu benar, elegan, dan berkelas. Setan dalam mencibir. Saya tidak dibuntuti. Dong King Yuan segera menggelengkan kepalanya dan menatap Kaisar. Yang Mulia, langit dan bumi dapat menjadi saksi kesetiaan dan perhatian saya kepada Anda. Saya hanya khawatir tentang keselamatan Yang Mulia, jadi saya meminta Dong Han Zhong untuk datang dan melihatnya. Iya. Dong Han Zhong mengangguk lagi. Ia menatap iblis batin dan berkata dengan marah, jangan memfitnahku. Tidak seorang pun dapat meragukan kesetiaan guru kepada Yang Mulia karena aku mengenalnya dengan sangat baik. Tidak peduli apa yang ia lakukan, orang pertama yang ia pikirkan selalu Yang Mulia. Setan dalam dirinya hendak mengejeknya lagi. Tetapi Lu Jia Jin menghentikannya dan menatapnya, memberi isyarat agar ia melihat ke arah Kaisar. Para setan dalam memandang Sang Kaisar dan mendapati bahwa amarah serta hasrat membunuh di antara kedua alis Sang Kaisar telah banyak menghilang. Jelas sekali. Kaisar tergerak oleh apa yang disebut kesetiaan yang ditunjukkan oleh Dong King Yuan. Melihat semua ini, para iblis batin dengan bijaksana menutup mata mereka, sebab jika mereka terus-menerus mengincar Dong King Yuan saat ini, mungkin akan membangkitkan rasa jijik Sang Kaisar. 4593 Yang Mulia, aku benar-benar ingin melakukan satu hal terakhir untukmu. Biarkan saja pelayan tua ini pergi. Selama saya dapat menemukan kesempatan untuk melangkah ke alam baru, saya pasti akan membawanya kembali dan memberikannya kepada Anda, Yang Mulia. Pada saat itu, Yang Mulia, Anda dapat membunuhku, dan aku akan mati tanpa penyesalan. Dong King Yuan mengeluh sambil menangis. Jika Qin Fei Yang dan yang lainnya adalah Kaisar, mereka mungkin akan tersentuh oleh kesetiaannya, apalagi Kaisar sendiri. Karena Kaisar sangat menyukai Dong King Yuan. Sang Kaisar merenung sejenak dan bertanya, apakah kamu benar-benar bersedia pergi ke alam rahasia agar aku bisa menemukan kesempatan untuk melangkah ke alam baru? Mendengar ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya tahu bahwa harapan mereka pupus. Dong King Yuan tidak akan mati. Dong Hanzong juga tidak akan mati. Karena kali ini Sang Kaisar berkata, aku, bukan, saya. Ketika dia mengucapkan kata, aku, dia menyadari bahwa kemarahan di hatinya telah hilang. Tujuan awal saya. Seratus niat awal. Merupakan suatu kehormatan dan berkah bagi saya untuk dapat melayani Anda, Yang Mulia. Dong King Yuan menganggup cepat. Bahkan jika kamu mati di alam rahasia, kamu tidak akan menyesalinya. Kaisar bertanya. Tidak. Dong King Yuan berkata sambil menatap Kaisar dengan tatapan penuh tekat. Kaisar menatap mata Dong King Yuan cukup lama, lalu menarik nafas dalam-dalam dan menganggup. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kau tidak menemukan kesempatan untuk melangkah ke alam baru di alam rahasia, jangan kembali menemuiku. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan melakukan yang terbaik. Jika aku tidak menemukan kesempatan untuk melangkah ke alam baru pada akhirnya, aku tidak akan bisa bertatap muka denganmu, Yang Mulia. Pada saat itu, aku akan langsung menghancurkan jiwaku di alam rahasia. Kata Dong King Yuan. Itulah yang kamu katakan. Kata Sang Kaisar. Ya. Dong King Yuan menganggup dengan berat. Bangun. Sang Kaisar melambaikan tangannya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya juga berharap Yang Mulia dapat mengizinkan Han Zong pergi ke alam rahasia bersamaku. Han Zong kuat. Dengan bantuannya, aku punya peluang lebih baik untuk menemukan kesempatan. Kata Dong King Yuan. Kali ini giliran Dong Han Zong yang gugup. Sebelumnya, Kaisar hanya memerintahkan Dong King Yuan untuk menuju ke penjara bawah tanah, tetapi dia tidak menyebutkannya sama sekali. Dong Han Zong. Anda bersedia membantu saya menemukan kesempatan untuk melangkah ke dunia baru? Kaisar memandang Dong Han Zong dan bertanya. Saya bersedia. Dong Han Zong menganggup. Hanya orang bodoh yang bersedia melakukan hal itu. Apa-apaan. Jika Anda tidak bereinkarnasi dengan baik dan memiliki seorang penguasa sebagai ayah Anda, Anda akan jadi apa? Itu hanya omong kosong belaka. Baiklah. Jika kau bersumpah dengan sumpah darah, aku akan mempercayai-mu. Kata Raja. Apa? Buatlah sumpah darah. Ekspresi Dong Han Zong membeku. Itu benar. Terus terang saja, aku bisa percaya pada Dong King Yuan, tapi aku tidak bisa percaya padamu. Sang Kaisar mencibir. Wajah Dong Han Zong memucat saat dia buru-buru berkata, Yang mulia, kesetiaanku padamu. Jangan pilih yang bagus-bagus saja. Siapa di sini yang tidak tahu ambisi liarmu? Sang Kaisar mencibir. Ekspresi Dong Han Zong berubah tiba-tiba saat dia berseru, Yang mulia, ambisi apa yang dapat saya miliki. Berhentilah berpura-pura. Itu hanya akan membuat orang merasa semakin munafik. Jika kamu tidak membuat sumpah darah, kamu tidak akan bisa memasuki alam rahasia. Kata Kaisar tanpa ekspresi. Tangan Dong Han Zong yang tersembunyi di balik lengan bajunya tak dapat menahan diri untuk mengepal rat. Dia tidak yakin. Dong Tian Chen dan dua orang lainnya tidak membuat sumpah darah. Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian, dua orang luar, juga tidak membuat sumpah darah. Bahkan Dong Qing Yuan, si sampah, tidak membuat sumpah darah. Mengapa dia, orang nomor satu di dinasti tengah, baru memasuki dunia rahasia setelah mengucapkan sumpah darah? Tampaknya ambisi liarmu tidaklah kecil. Kembalilah dan teruslah menjaga gerbang. Kau masih harus merahasiakan rahasia tentang alam rahasia itu. Jika bocor, kau harus menunggu keputusanku. Setelah berkata demikian, Sang Kaisar menoleh menatap setan batin dan berkata, Lanjutkan. Para setan dalam tertawa dan mengaktifkan kehendak ganda surga. Melihat ini, Dong Han Zhong terbakar kecemasan dan berteriak, Tunggu, aku bersedia. Aku bersedia membuat sumpah darah. Dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Sebab jika dia tidak berkompromi, dia tidak akan bisa memasuki dunia rahasia. Dia hanya bisa menunggu sampai dia memasuki alam rahasia untuk menemukan cara untuk mematahkan sumpah darah. Sumpah darah. Dia tidak tahu apakah tubuhnya yang tak terkalahkan itu dapat menahan murka surga. Kalau begitu cepatlah. Kaisar mendesak. Aku, Dong Han Zhong, bersumpah di sini. Sesaat kemudian. Saat suara Dong Han Zhong berakhir, segel sumpah turun dan menghilang di atas kepalanya seperti kilat. Bangun. Senyum akhirnya tersungging di wajah Sang Kaisar. Terima kasih, Yang Mulia. Dong Han Zhong menundukkan kepalanya dan berkata, lalu bangkit dan berjalan ke sisi Dong King Yuan, hatinya penuh dengan kebencian. Meskipun dia bersumpah darah untuk mencari kesempatan memasuki dunia baru bagi Sang Kaisar, itu tidak termasuk bahwa dia tidak bisa membenci Kaisar. Ayo pergi. Sang Kaisar menatap setan batin lagi dan tersenyum. Para iblis dalam memandang Dong King Yuan dan Dong Han Zhong dan mencibir diam-diam. Kemudian, mereka menyapu sekelompok orang dan terus menyerbu ke kedalaman galaksi. Apakah mereka mengira mereka akan aman setelah membujuk Kaisar untuk memasuki alam rahasia? Naif sekali. Memasuki dunia rahasia adalah awal mimpi burukmu. Yang Mulia. Mata Lu Jiajin berbinar dan berkata, bagaimana kita bisa melanggar sumpah darah? Aku tidak tahu. Sang Kaisar menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Lu Jiajin tertegun dan berkata, lalu, bagaimana kamu bisa melanggar sumpah darah raja saat itu? Kau tahu tentang sumpah darah raja? Sang Kaisar terkejut. Lu Jiajin tersenyum dan berkata, ketika saya pergi ke empat benua besar, raja mengatakan ini, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Itu memang terjadi. Namun, pelanggaran sumpah darah raja tidak ada hubungannya denganku. Lagipula, aku baru mengetahui hal ini dari ayah anda kemudian. Kata Sang Kaisar. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Lu Jiajin tercengang. Tidak apa-apa. Karena pada saat itu, raja menghubungi ayah saya secara langsung. Ayahkulah yang membantunya melanggar sumpah darah. Kata Sang Kaisar. Bagaimana dengan kekuatan asal-usul kerajaan ilahi kita? Kekuatan asal-usulnya sangat kuat. Seharusnya bisa mematahkan sumpah darah, kan? Lu Jiajin bertanya. Tidak bisa. Aku sudah mencobanya. Meskipun kekuatan asal sangat kuat, itu masih belum cukup untuk menghadapi sumpah darah. Menurut dugaan pribadiku, ayahku seharusnya menggunakan kekuatan asal dan kekuatan mendalam tertinggi untuk melanggar sumpah darah. Sang Kaisar menebak. Sangat mendalam. Lu Jiajin tercengang. Teknik mendalam tertinggi adalah teknik mendalam dari alam baru. Sangat kuat. Itu hampir setara dengan kekuatan asal-usul kerajaan ilahi kita. Menurut ayahku, daya mematikan dari kekuatan agung yang sangat dahsyat bahkan melampaui kekuatan asal. Mata Sang Kaisar penuh dengan kerinduan. Sangat kuat. Lu Jiajin bergumam. Itu sungguh di luar imajinasi. Naga es dan binatang menelan surga begitu kuat. Mereka seharusnya juga menguasai yang tertinggi. Lebih-lebih lagi. Mungkin itu adalah kekuatan tertinggi yang paling dalam. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa dengan mudah menekan penguasa kerajaan ilahi? 4594 Esoterik Tertinggi Ketika Lu Jiajin menceritakan hal ini kepada Qin Feiyang dan yang lainnya, mereka semua terkejut. Di atas esoterik tertinggi ada esoterik tertinggi. Dengan kata lain, terakhir kali di neraka Raja Neter, penguasa kerajaan ilahi membuka hukum kematian, yang juga merupakan esoterik tertinggi. Kuat. Terutama Qin Feiyang. Dia secara pribadi mengalami kekuatan esoterik tertinggi. Itu hanyalah eksistensi seperti dewa yang mustahil untuk dilawan. Dan wilayah kematian Putri Peribulan. Ia juga berevolusi dari Supreme Esoterik. Ia menantang surga. Oleh karena itu, pada saat ini, dia memiliki keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap esoterik tertinggi. Tunggu. Lu Jiajin terkejut. Bukankah Raja ada di sini? Saat itu, bagaimana penguasa kerajaan ilahi membantunya melanggar sumpah darah? Tidak bisakah dia bertanya saja padanya? Mengapa harus bertanya pada Raja? Sungguh tindakan yang tidak perlu. Raja Senior, saya punya pertanyaan untuk Anda. Lu Jiajin menularkan. Apa itu? Sang Raja bertanya tanpa mengedipkan mata. Saat itu, bagaimana penguasa kerajaan suci membantumu melanggar sumpah darah? Lu Jiajin berpikir. Aku tidak tahu. Dia menyuruhku memejamkan mata sepanjang waktu. Mungkin dia tidak ingin aku melihatnya. Sang Raja menyampaikannya. Sangat hati-hati. Lu Jiajin terkejut. Penguasa kerajaan ilahi sangat berhati-hati. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah hari berlalu. Jisui tiba-tiba berhenti. Ekspresi semua orang membeku dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan curiga. Jisui tersenyum sambil menatap Putri Peribulan, Sian, R, aku akan mengantarmu ke sini. Ibu. Tubuh Putri Peribulan menegang, menarik Jisui dengan enggan. Apa maksudmu? Dia tidak datang. Serigala bermata putih bergumam. Mengapa dia harus pergi? Dia tidak bisa memasuki wilayah rahasia. Hanya Raja saja sudah cukup untuk melindungi kita. Dia datang karena dia ingin mengantar Putrinya, Putri Peribulan. Bagaimanapun juga, perjalanan ke wilayah rahasia ini mungkin merupakan perjalanan satu arah. Lu Jiajin menularkan. Benar. Serigala bermata putih mengangguk. Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin dia tidak mengkhawatirkan Putrinya sendiri? Lebih-lebih lagi. Putri Peribulan merupakan kesayangan kaisar dan istrinya. Melihat Putri Yue Sian memegang tangannya, Jisui menggelengkan kepalanya dan tertawa, Gadis kecil, kaulah yang meminta untuk pergi ke wilayah tersembunyi, dan sekarang kau memegang tanganku. Bagaimana kalau kau kembali bersama ibumu? Saya tidak menginginkannya. Putri Peribulan menggelengkan kepalanya dan berkata genit, Mengapa kau tidak menemaniku sebentar lagi? Dia tahu bahwa dia mungkin akan mati di alam mistik di masa mendatang, jadi perpisahan ini mungkin akan berlangsung selamanya. Cukup. Saya masih harus kembali dan mengawasi gunung ibu kota kekaisaran. Jika Qin Fei Yang dan yang lainnya benar-benar datang ke gunung ibu kota kekaisaran saat ini, ayahmu dan aku tidak akan bisa menghentikan mereka. Jisui tersenyum lembut. Mendengar ini, serigala bermata putih dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa dalam hati. Dengan mereka di sini, bagaimana mereka bisa menyerang gunung ibu kota kekaisaran? Orang-orang ini sungguh lucu. Baiklah. Putri Yue Sian menganggup dan berkata dengan marah, tunggu sampai putrimu kembali dari alam rahasia. Aku pasti akan menangkap mereka hidup-hidup dan membawa mereka kepadamu sehingga kamu bisa melampiaskan amarahmu. Bagus, bagus, bagus. Jisui menganggup dan tersenyum. Akan tetapi, semua orang tahu bahwa dia memaksakan senyum. Bagaimana mungkin mudah untuk kembali hidup-hidup dari alam rahasia? Dia khawatir dan cemas memikirkan putrinya yang akan berpisah darinya. Jisui tersenyum dan dengan lembut menepis tangan ibunya, Pergilah, ibu akan menunggumu di gunung ibu kota kekaisaran. Baiklah. Putri Yue Sian menganggup dan menoleh ke arah kaisar, Ayah, ayo pergi. Dalam. Sang kaisar menganggup dan menatap setan batin. Para iblis batin memahami dan menyapu bersih kelompok itu. Mereka menggunakan kehendak surgawi dan waktu terpisah untuk melanjutkan perjalanan mereka ke bima sakti. Ibu, sebaiknya ibu kembali. Putri Yue Sian berbalik dan melihat Jisui masih berdiri jauh, memperhatikan mereka pergi. Baiklah. Jisui menjawab dengan keras, tetapi dia tidak pergi. Ibu. Putri Yue Sian bergumam, matanya kabur. Kaisar memegang tangannya dan menghiburnya, ini adalah jalan yang kau pilih. Kau harus menjalaninya dengan berani. Sedangkan aku dan ibumu, jangan khawatir, kami akan menjaga diri kami sendiri. Baiklah. Putri Yue Sian menganggup. Kinfei yang menatap Putri Yue Sian, lalu Jisui. Ia bertanya, sepupu, mengapa kaisar dan istrinya tidak bisa memasuki alam rahasia lagi? Kaisar menuliskannya dalam suratnya. Siapapun yang pernah memasuki alam rahasia sekali tidak akan bisa masuk lagi. Lu Jia Jin berpikir. Jadi, seseorang hanya bisa masuk satu kali seumur hidupnya? Kinfei yang bertanya. Ya. Selain itu, mereka yang telah memahami misteri mendalam juga tidak diizinkan masuk. Kata Lu Jia Jin. Jadi begitulah adanya. Tidak heran kaisar dan istrinya sangat menyesal ketika berbicara tentang alam rahasia. Kinfei yang menganggup. Alam rahasia memberikan kesempatan untuk memasuki alam baru. Tidak mudah untuk memasuki alam rahasia, tetapi tidak ada kesempatan. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Segera. Kelompok itu menghilang dari pandangan Jisui. Kamu harus kembali hidup-hidup. Jisui bergumam pada dirinya sendiri, lalu berbalik untuk pergi. Saat dia berbalik, dia melihat dua tetes air mata jatuh dari kehampaan. Dalam sekejap mata. Setengah bulan berlalu. Selama waktu ini, Kinfei yang dan yang lainnya akhirnya melihat luasnya sungai bintang. Di sungai bintang yang luas ini, mereka seperti setitik debu, sangat kecil. Perlahan-lahan. Awan muncul di sungai bintang di depan mereka. Ini tidak normal. Karena dalam setengah bulan ini, mereka tidak melihat awan apapun di sungai bintang. Kaisar berkata, itu berarti kita berada di tengah sungai bintang. Bagian tengah. Dong Dalong terkejut, bukankah kamu mengatakan butuh waktu sebulan untuk mencapai titik tengah? Kecepatan normal adalah satu bulan. Tetapi dengan dua kehendak surgawi, tentu saja lebih cepat. Putri Yue Sian berbisik. Setelah setengah bulan, emosinya telah stabil. Adapun yang disebut kecepatan normal, itu mengacu pada lapisan pertama kehendak surgawi dan waktu seketika. Oh, benar. Saya hampir lupa tentang itu. Dong Dalong menepuk kepalanya, lalu menatap setan batin. Kehendak surgawi ganda memang luar biasa. Dengan dua kehendak surgawi, tak seorang pun dapat menandinginya dalam pertempuran atau pelarian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kecepatannya. Anda akan segera merasakan tekanan terbesar di dunia ini. Kata Kaisar. Orang-orang kecil ini mengandalkan bakat dan kekuatan mereka untuk berpikir tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengancam mereka. Tanpa mereka sadari. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Tekanan terbesar. Ketika mereka mendengar hal ini, mereka tidak merasa gugup. Sebaliknya, mereka menantikannya. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Sang Kaisar menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Namun kalau dipikir-pikir lagi, bukankah dia sama? Saat itu. Ketika penguasa kerajaan ilahi membawa dia dan Jisui ke sini, dia juga menceritakan kepadanya tentang situasinya. Saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun setelah memasuki bagian tengah, dan menyelami lebih dalam lagi, ia akhirnya mengerti apa artinya putus asa. 4.595 Segera. Mereka dekat dengan wilayah tengah. Awan berada tepat di depan mereka. Kinfei yang dan yang lainnya berhenti secara naluriah, tetapi Kaisar tidak. Dia melangkah ke wilayah tengah dan berjalan masuk tanpa melihat ke belakang. Ayah, tunggu kami. Putri Peribulan berteriak dan segera memasuki wilayah tengah. Namun, begitu dia memasuki wilayah tengah, tubuhnya menegang. Matanya yang cerah terbuka lebar saat dia mengamati sekelilingnya. Pada saat yang sama, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Kinfei yang dan yang lainnya saling memandang dan memasuki wilayah tengah satu demi satu. Pada akhirnya, semua orang sama terkejutnya seperti Putri Peribulan. Memang ada tekanan. Kinfei yang berbisik. Saat ia memasuki wilayah tengah, tekanan tak terlihat mengalir ke arahnya dari segala arah. Dalam sekejap, ia merasa seolah-olah ada dua palu besar yang diikatkan ke kakinya. Bahkan untuk mengangkat kakinya saja sangat sulit baginya. Kekuatan penindas ini sungguh luar biasa. Kata serigala bermata putih dengan tidak percaya. Mereka semua adalah ahli kehendak surga. Bagaimana hal itu dapat memengaruhi gerakan mereka? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Longchen melihat sekelilingnya sambil berpikir. Apa yang sedang kamu lihat? Kinfei yang menatapnya dengan curiga. Longchen berkata, aku sedang mengamatinya. Tekanan ini sepertinya tidak berasal dari sungai bintang itu sendiri, tetapi dari awan yang mengambang di sekitarnya. Awan. Dia tidak menyampaikan kata-katanya. Semua orang mendengarnya dan sedikit tercengang. Kemudian, mereka melihat awan-awan yang mengambang di sekitarnya. Pada saat ini, Longchen tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih salah satu awan. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Berapa banyak awan yang dapat digenggam oleh satu tangan? Paling banyak hanya ada selusin helai. Akan tetapi, sekitar 10 gumpalan awan dan kabut ini terasa seperti membawa beban seribu pon. Melihat ini. Yang lainnya mengikutinya. Merasakan beratnya awan, mereka sangat terkejut. Awan jenis apakah ini? Mengapa mereka mengandung tekanan yang begitu menakutkan? Pada saat yang sama, Kaisar berhenti dan menoleh untuk melihat Longchen. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Identitas Longchen saat ini adalah Dong Erlong. Meskipun Dong Erlong adalah pengawal pribadi putri Yuexian, Kaisar mengenal Dong Erlong cukup baik. Hal ini dikarenakan Dong Erlong dan kedua saudaranya sangat dihargai oleh Kaisar. Ia mengagumi kemampuan dan bakat mereka, sehingga ia mengirim mereka untuk melindungi putri peribulan. Namun, dia tidak menyangka bahwa, Dong Erlong, ini begitu jeli hingga mampu melihat sumber tekanan hanya dengan sekali pandang. Tampaknya dinasti tengah mempunyai bakat lain selain saudara Lu Yun Tian. Jika kamu tidak mengikutiku, aku tidak akan peduli padamu lagi. Setelah berkata demikian, Sang Kaisar berbalik dan terus berjalan masuk lebih dalam ke dalam hutan. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan, menahan keterkejutan di hati mereka, dan segera mengejar Kaisar. Kecepatan mereka berkurang setengahnya dibandingkan saat mereka berada di wilayah luar. Ayah, sebenarnya awan apa ini? Putri peribulan memiliki ekspresi penasaran di wajahnya. Aku tidak tahu. Sang Kaisar menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Putri Yue Sian tercengang mendengar kata-katanya. Jika Anda tahu ada tekanan di sini, bagaimana mungkin Anda tidak tahu awan apa ini? Saya benar-benar tidak tahu. Sang Kaisar tersenyum pahit. Mengapa dia tidak percaya padanya? Kakek tidak memberitahumu. Putri peribulan curiga. Tidak. Dia mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal ini, dan bahwa saya tidak akan mengerti bahkan jika dia memberitahu saya. Sang Kaisar mendesah. Sebagai Kaisar dinasti tengah, hanya penguasa kerajaan ilahi yang berani menguliahinya seperti ini. Mulut putri peribulan berkedut. Tampaknya ayahnya hanyalah seorang anak kecil di mata kakeknya. Biarkan aku melihat apakah aku bisa menggunakan kehendak surga untuk mengusirnya. Tiba-tiba, setan dalam berbicara. Kehendak surga telah diaktifkan. Namun, tekanan di sekelilingnya tidak mengendur sama sekali. Dengan kata lain, kehendak surga tidak ada gunanya. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan kehendak surga tidak dapat menghalangi tekanan ini. Untuk sesaat, ekspresi semua orang menjadi gelap. Bukankah kalian mengatakan itu tidak penting? Apa yang kamu takutkan sekarang? Sang Kaisar memandang sekelompok orang itu dengan penuh kesombongan. Mendengar ini, semua orang tertawa canggung. Tidak masalah. Bukankah karena mereka tidak tahu sebelumnya? Tenang saja. Rasa sakitnya masih akan datang. Sang Kaisar menatap setan batin dan berkata sambil tersenyum tipis, kalian pasti bisa bertahan. Omong kosong. Para iblis batin mendengus dan mengaktifkan momen waktu lagi. Mereka menyapu sekelompok orang, menerobos lapisan tekanan, dan bergegas menuju kedalaman wilayah tengah. Namun, kecepatan mereka saat ini tentu saja tidak secepat saat mereka berada di wilayah terluar. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura berani. Sang Kaisar tersenyum diam-diam. Dalam sekejap mata. Sebulan lagi berlalu. Wajah setan dalam tampak pucat dan ada ekspresi lemah di antara kedua alisnya. Awan di sungai bintang semakin lama semakin tebal. Tekanannya tentu saja semakin kuat dan kuat. Aku tidak tahan lagi. Tiba-tiba, setan dalam berhenti, megap-megap mencari udara, dan berkeringat di sekujur tubuh. Demikian pula, Kinfei yang tidak lebih baik. Meskipun roh jahatlah yang membawa mereka dalam perjalanan itu, tekanan ada di mana-mana. Itu berarti bahwa, selain menggunakan kehendak surga dan momen waktu untuk bepergian, mereka juga berada di bawah tekanan yang sama dengan setan batin. Betapa kuatnya tekanan itu? Mengapa saya merasa mustahil untuk keluar dari wilayah pusat? Dong King Yuan berbisik. Kalau begitu, sebaiknya kau segera kembali. Belum terlambat untuk kembali sekarang. Setan dalam diri tertawa. Anda. Dong King Yuan menatap tajam ke arah iblis batin dan mendengus, kalian lebih buruk dariku sekarang. Apa hak kalian untuk membicarakanku? Sialan kau. Saya berhenti. Setan dalam segera duduk dalam kehampaan. Ada apa? Putri Yue Sian menatapnya dengan curiga. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya? Aku lebih buruk darinya. Jika aku tidak menggendongmu sepanjang jalan, apakah kamu akan begitu lelah? Dia sudah menikmati hasil jeripayahku, dan sekarang dia mengatakan hal ini. Biar ku beritahu, jangan datang lagi padaku di masa depan. Jaga dirimu baik-baik. Setan dalam mendengus. Ketika Putri Yue Sian mendengar ini, dia menatap Dong King Yuan dengan sedikit ketidaksenangan. Yang mulia, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud mengatakan itu. Itu karena saya telah berada di bawah tekanan gravitasi untuk waktu yang lama, dan saya sedikit kesal. Itulah sebabnya saya berbicara tanpa berpikir. Ekspresi Dong King Yuan berubah saat dia buru-buru menjelaskan. Wajah Putri Yue Sian dingin saat dia berkata, aku tidak peduli apakah kamu melakukannya dengan sengaja atau tidak. Aku hanya tahu bahwa mereka yang menikmati hasil kerja keras orang lain sebaiknya tutup mulut. Maafkan aku, maafkan aku. Pelayan tua ini tahu kesalahannya. Pelayan tua ini tidak akan berani melakukannya lagi. Dong King Yuan ketakutan. Faktanya, dia merasa sangat dirugikan. Setan dalamlah yang mengejeknya pertama kali, namun dialah yang dimarahi. Cukup. Kaisar berhenti dan menoleh untuk melihat kelompok itu. Mulai sekarang, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk membantu kalian. Kalian hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Cobalah dan lihat seberapa jauh kalian bisa melangkah. Jika kalian bahkan tidak bisa melewati galaksi, maka kalian tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia. Setelah mengatakan itu, Sang Kaisar melangkah maju dan terus berjalan menuju kedalaman galaksi. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Semua orang bergumam. Bahkan kehendak jalan surgawi pun tidak berguna. Mereka hanya bisa mengandalkan ketekunan dan kegigihan. Tapi tiba-tiba, Serigala bermata putih menatap Kaisar, matanya penuh dengan keterkejutan. 4.596 Apa? Semua orang memandang Serigala bermata putih dengan curiga. Lihat, apakah mataku sedang mempermainkanku? Tetuadi. Serigala bermata putih awalnya ingin memanggil Kaisar tua, tetapi ketika dia memikirkan putri Yue Sian dan Dong Dalong, dia segera mengubah kata-katanya, apakah ada yang salah dengan yang mulia? Hmm. Semua orang sedikit tertegun dan menatap Kaisar. Langsung. Semua orang tampak terkejut. Dengan tekanan sekuat itu, Kaisar justru seperti air yang mengalir, tidak terpengaruh sama sekali. Seseorang harus tahu. Kultivasi Kaisar sama dengan mereka. Meskipun dia telah menguasai makna yang lebih hakiki daripada mereka, dia belum melangkah ke ranah baru. Apa yang sedang terjadi? Ayah, tunggu kami. Putri Yue Sian kembali sadar dan segera menggerakkan kakinya untuk mengejar Kaisar. Qin Fei Yang dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Tetapi. Tekanan di tempat ini membuat mereka tidak dapat meningkatkan kecepatannya. Mereka hanya bisa berjalan. Belum lagi mengejar Kaisar, jarak di antara mereka pun semakin jauh. Ayah. Putri Yue Sian berteriak. Akan tetapi, Sang Kaisar sama sekali tidak menghiraukannya. Benar-benar, kamu hanya peduli pada dirimu sendiri dan bahkan tidak peduli pada putrimu sendiri. Putri Yue Sian menghentakkan kakinya karena marah. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah bulan lagi berlalu. Sudah satu setengah bulan sejak mereka memasuki wilayah tengah. Tetapi saat ini, mereka belum mengalami kemajuan berarti. Apalagi sekarang, mereka berkeringat deras dan seperti siput. Bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka hanya bisa melangkah maju sedikit. Tubuh mereka tampaknya telah tenggelam ke dalam rawa. Aku tidak tahan lagi, biarkan aku istirahat. Dong Han Zong berkata dan langsung ambruk di kehampaan tanpa kesan apapun. Tapi pada saat ini, tak seorang pun menertawakannya. Bahkan setan dalam pun tidak mengatakan apapun. Karena mereka hampir mencapai batasnya. Kalau begitu, istirahatlah. Kata Lu Ji Ajin. Sekelompok orang duduk dalam kehampaan, menyeka keringat dari dahi mereka. Beberapa dari mereka bahkan tergeletak di udara. Orang-orang ini pastilah orang gila dan serigala bermata putih. Melihat ke arah sungai bintang yang tak terbatas di sekelilingnya, tidak ada apapun di sungai bintang itu kecuali bintang-bintang. Sungai itu dipenuhi dengan keheningan abadi yang mematikan. Kalau saja kali ini tidak begitu banyak orang yang datang, dan mereka bisa ngobrol kapan saja mereka mau, menghadapi galaksi luas ini sendirian dalam suasana yang sunyi mematikan, mereka pasti sudah gila. Ayah Kekaisaran benar-benar tidak mau menunggu kita. Ini keterlaluan. Bukankah kau bilang akan mengantar kami ke alam rahasia? Apakah seperti ini cara mereka mengawal orang sekarang? Putri Yue Sian menatap kedalaman Bima Sakti, wajahnya dipenuhi kemarahan. Baiklah, berhenti mengeluh. Jika kamu punya tenaga untuk mengeluh, lebih baik kamu beristirahat dengan baik. Setan dalam melotot padanya. Itu bukan urusanmu. Kata Putri Peribulan dengan marah. Seberapa besar keinginanku untuk mengendalikanmu. Para iblis batin tertawa meremehkan dan berlari ke sisi Kinfei Yang dan Lu Ji Ajin. Mereka berpura-pura beristirahat dengan mata tertutup, menyebabkan Putri Peribulan menggertakkan giginya karena marah. Saya katakan, bisakah kau berhenti memprovokasi dia? Lu Ji Ajin mengirimkan suaranya. Ya. Apakah kamu tidak takut dia akan jatuh cinta padamu? Kinfei Yang berpikir dalam hati. Kamu menyukaiku. Apakah itu mungkin? Jika dia benar-benar menyukaiku, maka kau mendapat tawaran yang bagus. Setan dalam diri mencibir. Tawaran besar apa yang ku dapat? Kinfei Yang was suspicious. Kinfei Yang dan Lu Ji Ajin juga sedang beristirahat dengan mata tertutup, tidak menyadari bahwa mereka sedang berkomunikasi secara diam-diam satu sama lain. Jiwa Perang Longkin dapat mendengar mereka, tetapi tidak aktif karena takut ketahuan oleh Putri Yue Xian dan Dong Da Long. Kamu adalah aku, dan aku adalah kamu. Jika dia menyukaiku, kamu dapat menggantikanku. Bukankah sangat menguntungkan untuk mendapatkan istri secara cuma-cuma? Para setan dalam diam-diam memamerkan tarinya. Mulut Kinfei Yang berkedut. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak cukup beruntung untuk menikmatinya. Jangan terlalu sopan. Siapakah kamu dan aku? Kata setan dalam. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, sepupu besar dan aku tidak bercanda denganmu. Wanita ini tidak bisa diprovokasi. Kalau tidak, akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Aku tahu, aku tahu. Para iblis batin sangat tidak sabar. Mereka berkata melalui telepati, pasti ada sesuatu yang dapat menghalangi tekanan di sini. Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar tahu atau kamu berpura-pura. Lu Ji Ajin bergumam pada dirinya sendiri. Setelah merenung sejenak, dia berkata pada dirinya sendiri, saya juga berpikir pasti ada sesuatu yang dapat menghalangi tekanan itu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada Kaisar? Apa sebenarnya itu? Ketiganya merenung dalam hati. Waktu berlalu. Tiba-tiba. Ketiganya tiba-tiba membuka mata dan saling memandang. Sumber asal. Keempat kata ini keluar dari mulut mereka secara bersamaan. Benar sekali. Itu pasti sumber asal. Bahkan kehendak daosurgawi pun tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi makna terdalam dan kekuatan hukum. Karena itu. Itu hanya bisa menjadi sumber asal. Apa katamu? Putri Yuexian, serigala bermata putih, dan yang lainnya memandang mereka bertiga dengan curiga. Setan dalam berkata, kami menduga bahwa sumber asal seharusnya mampu menghalangi tekanan di sini. Sumber asal. Semua orang tercengang. Putri Yuexian kembali sadar dan segera mengeluarkan seberkas sumber asal. Semua orang menatapnya dengan gugup dan penuh harap. Namun. Perlahan-lahan. Putri Yuexian mengerutkan kening dan menatap Kinfei Yang, Iblis Dalam, dan Lu Ji Ajin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Itu tidak akan berhasil. Mereka bertiga membeku. Bahkan sumber asal pun tidak berfungsi. Jangan bercanda. Setan dalam melambaikan tangannya dan seberkas sumber asal muncul, tergantung di telapak tangannya. Itu sama sekali tidak berhasil. Dia marah sekali. Dia kemudian menggantungkan origen sos di atas kepalanya. Tetap saja tidak berhasil. Mungkinkah jumlahnya terlalu sedikit? Kata Serigala Bermata Putih. Itu pasti. Setan dalam mengangguk. Kali ini, dia mengeluarkan seribu gumpalan sumber asal dan langsung membentuk penghalang, menyelimuti semua orang di dalamnya. Namun. Meski begitu, tekanan itu tidak hilang. Tidak mungkin. Awan-awan ini, sebenarnya apa itu? Mengapa bahkan sumber asal tidak bisa menahan tekanan mereka? Sekelompok orang itu tidak mempercayainya. Seseorang harus tahu. Sumber asal kerajaan ilahi adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tetapi sekarang, ia tidak dapat menahan tekanan belaka. Dampak ini terlalu besar bagi mereka. Sulit membayangkan ada hal yang menakutkan seperti itu di dunia. Mata Qin Fei yang berbinar dan mengirimkan suaranya, Saudara Long, domain dewa mu mungkin bisa. Domein dewa membentuk domainnya sendiri. Domein itu mungkin dapat mengisolasi awan aneh ini di luar. Dengan Putri Yue Xian dan Dong Da Long di sini, aku tidak berani mencoba. Long Chen berkata dalam hati. Sepertinya tanpa kaisar, mustahil bagi kita untuk menyeberangi sungai bintang dan mencapai domain bintang. Wanita Bao, cepat kirim pesan ke ayah dan telepon dia kembali. Para setan batin memandang Putri Yue Xian dan berkata. Siapa yang kau panggil wanita Bao? Putri Yue Xian melotot marah padanya. Kamu laki-laki Bao. Namun, meskipun dia marah, dia tetap mengeluarkan batu dewa transmisi suara. Namun, pada saat berikutnya, dia tertegun lagi. Batu dewa transmisi suara tidak dapat dibangunkan. Menemukan situasi ini, Qin Fei yang dan yang lainnya juga mengeluarkan batu dewa transmisi suara dan mencoba mengirim pesan. Itu benar. Seolah-olah batu dewa transmisi suara mereka telah disegel oleh kekuatan misterius. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekelompok orang itu berdiri bersama dan entah kenapa merasa panik. Dalam keadaan tak sadarkan diri. Sungai bintang yang luas ini bagaikan seekor binatang raksasa yang membuka mulutnya dan memfitnah orang-orang. Lu Jia Jin mengamati sekelilingnya dengan tenang dan berkata dengan suara yang dalam, batu dewa transmisi suara sedang disegel, menurutku itu pasti ada hubungannya dengan awan-awan ini. Karena di daerah luar sungai bintang, batu dewa transmisi suara dapat dihidupkan kembali. Dan sekarang. Mereka telah memasuki area pusat tetapi disegel. Apa perbedaan antara area luar dan area tengah? Bukankah di awan-awan itu ada kekuatan penindas yang kuat? Long Chen berkata, Jika sesuai dugaan, saya khawatir kita tidak bisa memasuki benda suci spasial sekarang. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang dengan ragu-ragu memasuki objek ilahi spasial. Langsung. Tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Mereka benar-benar tidak dapat memasuki objek ilahi spasial. Di mana senjata ilahi yang berdaulat? Serigala bermata putih bertanya. Setan dalam mengeluarkan tongkat jalan. Melihat tongkat jalan ini, mata Dong Qingyuan tiba-tiba bersinar dengan sedikit permusuhan. Karena ini adalah senjata ilahi berdaulat tingkat puncaknya. Ledakan. Tiba-tiba. Aura dewa berdaulat yang mengerikan meletus dan menyapu ke segala arah. Akan tetapi, meskipun senjata ilahi berdaulat telah dihidupkan kembali, ia tidak dapat mematahkan kekuatan penindas yang telah menjebak mereka. Tidak ada gunanya menghidupkannya kembali. Iblis dalam menggelengkan kepalanya. Di bawah tatapan Dong Qingyuan yang sangat bersemangat dan marah, dia menyingkirkan tongkat jalan itu. Lalu bagaimana ayah melakukannya? Putri Peribulan mengerutkan kening. Kita harus bertanya padanya. Para setan dalam menyelidiki kedalaman sungai bintang. Pasti ada alasannya. Ayo pergi. Ayo lanjutkan. Kita tidak boleh tertinggal terlalu jauh dari yang mulia. Kalau tidak, kita mungkin akan terjebak di sungai bintang. Kata Lu Jiajin. Ketika mereka kelelahan, mereka tidak akan bisa maju atau mundur. Saat itu, semuanya akan menjadi jalan buntu. Sekelompok orang itu menanggung kegelisahan mental, kelelahan fisik, dan ketakutan batin saat mereka bangkit dan melangkah maju selangkah demi selangkah dengan susah payah. Tiga hari berikutnya berlalu. Wah. Dong King Yuan jungkir balik dan langsung terjatuh. Wajahnya pucat dan lemah. Tidak, aku sudah mencapai batasku. Aku tidak bisa bergerak lagi. Han Zong, tolong aku. Dia mengulurkan tangannya pada Dong Han Zong untuk meminta bantuan. Di bawah tatapan mata orang banyak, Dong Han Zong tidak bisa menolak. Dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Dong Han Zong. Namun, dia tampaknya telah mencapai batasnya dan langsung jatuh ke tanah. Bagaimana aku bisa jatuh di sini? Dia meraung dengan marah. Dia mengaktifkan domain semestanya. Namun, tak ada gunanya. Tidak peduli apakah itu inverse the universe atau invincible body, mereka tidak dapat mematahkan penindasan yang menjebaknya. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang dan terus bergerak maju. Namun, dalam waktu kurang dari seratus nafas. Mereka jatuh satu demi satu. Sungai bintang yang luas bagaikan jurang tak berdasar, melahap abis keinginan mereka. Sekarang, mereka berada dalam situasi yang canggung. Tubuhnya sudah kelelahan. Mereka tidak bisa bergerak maju atau mundur dari Star River. Kita tidak bisa hanya terjatuh di sini dan menunggu kematian. Cepatlah pikirkan caranya. Chen kecil, mengapa kamu tidak berhenti menyembunyikan identitasmu dan mengaktifkan domain dewamu? Kata serigala bermata putih diam-diam. Omong kosong. Apakah kita masih memiliki kesempatan untuk memasuki domain rahasia setelah mengaktifkan domain dewa? Jangan khawatir. Raja tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Mungkin dia hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk melatih kita. Long Chen berkata melalui akal ilahi. Sebelum memasuki domain rahasia, mereka tidak dapat mengaktifkan domain dewa mereka. Jika tidak, semua usaha mereka akan sia-sia. Tidak. Jika domain dewa mereka tidak berguna, mereka pasti akan mati di sungai bintang. Karena jika raja mengetahui identitas mereka yang asli, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini untuk membunuh mereka. 4597 Tiba-tiba, semua orang terdiam. Galaksi yang awalnya mati, saat Kinfei yang dan yang lainnya terdiam, menjadi lebih sunyi lagi. Keheningan semacam ini bahkan sedikit menakutkan. Perlahan-lahan, semua orang merasa bahkan bernapas pun menjadi sedikit sulit. Faktanya, tekanannya tidak meningkat. Alasannya karena mereka telah berada di bawah tekanan ini dalam waktu yang lama. Tunggu saja kematian seperti ini. Dong Ping tertawa getir. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari mereka, para ahli kehendak surga, akan terjebak di bawah tekanan dan tidak dapat melarikan diri. Galaksi memang bukan tempat yang bisa mereka kunjungi. Kata-kata awal Kaisar juga dipahami secara mendalam. Selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Orang-orang kuat dengan kehendak dao surgawi hanya dapat berkuasa di dunia. Jika mereka meninggalkan dunia dan menghadapi galaksi yang luas dan tak terbatas, mereka tidak akan lebih dari semut yang tidak berarti. Dong Tian Chen tidak rela mati seperti ini. Melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya yang acuh tak acuh, dia mengirim transmisi suara. Qin Fei Yang, Long Chen, apakah kalian benar-benar ingin mati di sini? Cepat pikirkan caranya. Sebenarnya, dia benar-benar tidak ingin meminta bantuan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Karena bahkan domain alam semesta Dong Han Zong, dengan lima seni sakral penentang surga, tidak mampu menerobos hambatan tekanan tersebut, apalagi satu-satunya domain pembunuh dewa miliknya. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan dan mengangkat kepala untuk melihat kedalaman galaksi. Saat ini, mengangkat kepala saja sudah sangat sulit. Rasa sakit dan lemas menjalar dari sekujur tubuh mereka. Dia belum kembali. Apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan kami? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Tunggulah sedikit lebih lama. Qin Fei Yang mengirimkan transmisi suara. Sejujurnya, bahkan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Bahkan energi asal kerajaan ilahi tidak memberikan tekanan pada tempat ini, apalagi hal lainnya. Lebih-lebih lagi. Saat ini, mereka tidak memiliki metode yang lebih kuat daripada energi asal. Pedang segala kejahatan dapat melampaui energi asal. Tetapi, ini membutuhkan sejumlah besar kekuatan jahat. Dan sekarang, tidak banyak kekuatan jahat yang tersimpan dalam tubuh orang gila itu. Tunggu. Kekuatan jahat. Tiba-tiba, Qin Fei Yang terkejut. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Kemudian, dia mengirimkan suaranya, Saudara bela diri senior, dapatkah kamu melihat apakah kamu dapat menyerap awan di sini? Menyerap. Orang gila itu tertegun. Awan itu tidak memiliki sedikitpun tanda-tanda kejahatan di dalamnya, Jadi bagaimana dia bisa menyerapnya? Satu-satunya yang dapat diserapnya adalah kekuatan jahat. Kita bisa mencobanya. Long Chen berpikir. Baiklah. Orang gila itu menganggup dan meraih seuntai kabut. Di permukaan, dia tampak seperti sedang mempelajarinya, Tetapi sebenarnya, dia menyerapnya dalam diam. Sesaat kemudian, Orang gila itu menggelengkan kepalanya pada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Apa-apaan ini? Serigala bermata putih sangat marah. Mereka telah mencoba segala macam cara, Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap awan tersebut. Long Chen merenung sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, Serigala bermata putih, Mengapa kau tidak mencoba dan melihat apakah kau dapat menggunakan Jiwa pejuang binatang pemakan surga untuk menelan awan-awan ini? Hah. Serigala bermata putih itu tertegun dan terdiam. Apa kau gila? Jiwa petarungku sama dengan domain dewa milikmu. Keduanya unik. Begitu aku mengaktifkan jiwa petarungku, Bukankah aku akan langsung mengungkap identitasku? Itu benar. Long Chen tersenyum. Dia sebenarnya mengabaikan poin ini. Tampaknya dia benar-benar terlalu cemas. Jika ini waktunya, Bagaimana mungkin dia mengabaikan rincian ini? Tidak. Dia tidak bisa kehilangan akal sehatnya. Long Chen menarik nafas dalam-dalam Dan mencoba menenangkan hatinya yang cemas. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Wajah semua orang berubah menjadi merah keunguan sedikit demi sedikit. Ini adalah keadaan ditekan sampai batasnya. Tolong aku, Aku merasa seperti mau mati lemas. Dong King Yuan menarik Dong Han Zhong, Wajah tuanya penuh ketakutan. Lamanya waktu penekanan malah membuat darah dalam tubuhnya muncrat keluar dari pori-porinya. Guru, Ada yang bisa saya bantu? Dong Han Zhong tersenyum pahit. Saat ini, Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Domain alam semesta yang menentang surga tidak berpengaruh sama sekali. Kita tidak bisa terus seperti ini. Jika tidak, Kekuatan garis keturunan kita akan terekspos. Melihat penampilan Dong King Yuan, Dewa Langit Ji mengirimkan suaranya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang, Sang Raja, Dan Serigala Bermata Putih tak kuasa menahan gemetar. Itu benar. Kalau mereka seperti Dong King Yuan, Berdarah-darah, Bukankah kekuatan garis keturunan mereka akan terekspos? Qin Fei Yang, Sang Raja, Dan Dewa Surgawiji semuanya memiliki darah naga ungu emas. Serigala Bermata Putih juga memiliki darah emas. Long Chen, Long Kin, Sebagai naga suci, Kekuatan garis keturunan mereka juga sangat berbeda dari kekuatan garis keturunan biasa. Pada saat itu, Hal itu akan terlihat jelas sekilas. Ada juga Raja Dewa dan Orang Gila. Sebagai dewa, Kekuatan garis keturunan Raja Ilahi juga berbeda dari orang biasa. Si Gila memiliki tubuh asli dari semua kejahatan, Dan kekuatan garis keturunannya juga sangat memukau. Kita harus segera memikirkan cara, Aku sudah hampir mencapai batasku. Raja Ilahi mentransmisikan suaranya. Untuk sesaat, Kelompok itu sangat cemas. Jika ini terus berlanjut, Konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kupikir kalian bisa mengimbangi, Tapi aku tidak menyangka kalian semua akan berbohong di sini. Untuk apa kalian berbohong di sini? Apakah anda sedang menunggu kematian? Tiba-tiba, Suara yang familiar datang dari kedalaman Sungai Bintang. Semua orang mendongas seakan-akan mereka telah melihat sedotan penyelamat, Dan melihat Kaisar berjalan selangkah demi selangkah dan mendarat di hadapan mereka. Ayah, Kau sudah bertindak terlalu jauh. Bagaimana kau bisa meninggalkan kami sendiri? Putri Yue Sian segera mengeluh. Jika aku memang ingin meninggalkan kalian sendirian, Mengapa aku harus kembali sekarang? Kaisar memutar matanya. Saat dia melambaikan tangannya, Sebuah kekuatan tak terlihat muncul dan menyelimuti Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sebuah pemandangan ajaib terjadi. Kekuatan penindas yang menyelimuti sekelompok orang itu langsung menghilang. Ini. Sekelompok orang itu saling memandang. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Yang mulia, Bagaimana anda melakukannya? Dong Qingyuan bangkit dan menggerakkan anggota tubuhnya, Dan mendapati bahwa sungguh tidak ada tekanan sama sekali. Jadi dia menatap Kaisar dengan heran dan bertanya. Kaisar tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Katakan saja pada kami. Atau, Anda bisa memberitahu seseorang secara diam-diam. Putri Yue Sian berlari di depan Kaisar, Memeluk lengannya dan bersikap genit. Ini adalah kartu truf yang biasa ia gunakan. Namun kali ini tidak berhasil. Kaisar memutar matanya dan menatap ke arah kerumunan. Apakah kalian masih berani memandang rendah sungai bintang sekarang? Tidak. Sekelompok orang itu menggelengkan kepala. Mereka telah mengalami sendiri kengerian sungai star. Meskipun Qin Fei Yang, Long Chen, dan serigala bermata putih Tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, Menurut spekulasi mereka, Domain Dewa, jiwa pertarungan, binatang pemakan surga, Dan mata surga mungkin tidak berguna. Karena, Metode ini jauh lebih buruk daripada kekuatan asli kerajaan ilahi. Saya ingin anda secara pribadi merasakan keputusasaan Yang dibawa oleh sungai bintang. Karena alam rahasia bahkan lebih mengerikan daripada sungai bintang. Jika kalian masih memiliki mentalitas yang sama seperti sebelumnya, Aku yakin bahwa ketika kalian memasuki alam rahasia, Tidak seorang pun dari kalian akan kembali hidup-hidup. Kata Kaisar dengan ekspresi serius. Kerumunan itu saling memandang satu sama lain. Jadi, inilah yang dimaksud Kaisar. Langsung. Mereka akhirnya berhenti memandang rendah Kaisar. Itu benar. Sebelum ini, Mereka tidak terlalu memperhatikan alam rahasia. 4598. Meskipun Kaisar dan istrinya telah berulang kali menegaskan bahwa alam rahasia sangat berbahaya, Mereka tidak lemah. Mereka semua adalah penguasa kehendak surga dan memiliki cara yang menantang surga. Misalnya, Domain Alam Semesta Dong Hansong. Misalnya, Domain Pembunuh Dewa Milik Dong Tianchen. Misalnya, Binatang Pemakan Langit Milik Serigala Bermata Putih. Jadi, Meskipun mereka sedikit kagum terhadap alam rahasia, Namun tidak sampai pada rasa takut yang ekstrim. Tapi sekarang, Pelajaran yang diberikan Kaisar kepada mereka tidak diragukan lagi telah membuat pikiran mereka sepenuhnya jernih. Bahkan Star Reaver saja sudah sangat mengerikan, Apalagi Secret Realm yang bahkan lebih mengerikan dari Star Reaver. Mereka harus waspada 120% untuk menanganinya dengan serius. Kaisar memandang iblis batin dan berkata, Beristirahatlah. Saat kekuatanmu pulih, Teruslah memimpin semua orang di jalan. Oke. Para iblis dalam menganggup dan mengganti topik pembicaraan. Dia mendengus dan berkata, Tapi aku tidak ingin membawa Dong Qing Yuan, Bajingan tua itu. Biarkan dia pergi sendiri. Jika dia bisa menyusul kita, Dia akan pergi ke alam rahasia. Jika dia tidak bisa, Dia akan tersesat. Wajah Dong Qing Yuan membeku. Dengan kecepatannya, Bagaimana dia bisa mengejar dua kehendak surga milik iblis dalam? Dia memandang Kaisar untuk meminta bantuan. Sang Kaisar tidak berdaya dan berkata dengan marah, Tidak bisakah kau berhenti? Apakah kau menutup telinga terhadap kata-kataku? Mengapa kau memprovokasi dia tanpa alasan? Yang mulia, Bukan saya yang memprovokasi dia. Dia yang memprovokasi saya terlebih dahulu. Dong Qing Yuan merasa dirugikan. Sekalipun dia memprovokasi kamu terlebih dahulu, Kamu harus tahan saja. Jangan bicara soal menyeberangi sungai bintang Dan memasuki wilayah bintang. Kau butuh dia untuk memasuki alam rahasia. Karena dengan kemampuanmu sendiri, Kau tidak akan bisa kembali hidup-hidup dari alam rahasia. Kata Kaisar diam-diam. Mendengarnya, Dong Qing Yuan memikirkannya dengan saksama Dan menganggapnya masuk akal. Ia berkata, Yang mulia benar. Tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukannya, Saya tidak akan melawan. Itu benar. Kaisar menghela napas panjang dan menatap iblis batin. Mengapa kalian berpikiran sempit? Orang lain menyinggung Anda dengan beberapa kata. Jangan keras kepala, Atau kamu tidak akan bisa pergi ke alam rahasia. Hem. Para setan dalam mengacungkan jari tengah mereka Dengan nada meremehkan dan menelan pil kehidupan ilahi Untuk memulihkan stamina dan menyesuaikan kondisi mereka. Melihat perilaku menghina dari setan batin, Wajah Sang Kaisar menjadi gelap dan urat-uratnya menonjol. Dia adalah Kaisar dinasti tengah, Namun seseorang berani menunjuk jari tengah padanya. Kalau berita ini sampai tersebar, Bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Namun, Dia merasa semakin tidak berdaya dalam hatinya. Tidak ada yang salah dengan Lu Yun Tian, Tetapi dia terlalu sombong dan tidak terkendali. Kalau tidak, Dia bisa saja dipersiapkan sebagai jenderal Yang dapat dipercaya untuk menggantikan Dong Qing Yuan. Dalam sekejap mata. Setengah hari berlalu. Semua orang akhirnya pulih. Ayo pergi. Para setan dalam diri pun berdiri dan berteriak. Semua orang bangun satu demi satu. Dong Qing Yuan segera berdiri, Seolah-olah dia takut setan dalam akan meninggalkannya. Melihat ini, Putri Duyung, Tari Api, Dong Qin, Dan Long Qin tidak bisa menahan tawa diam-diam. Para iblis dalam melirik Dong Qing Yuan dengan acuh-ta'acuh. Dengan lambayan tangannya, Dia menyapu semua orang dan menghilang ke kedalaman Sungai Bintang seperti kilat. Dengan adanya Kaisar, Mereka tidak merasakan tekanan sedikitpun. Sekelompok orang itu tidak ada kegiatan apa-apa, Sehingga mereka semua menatap Kaisar dengan curiga, Mencoba melihat apakah dia mempunyai benda suci yang tiada taraf. Namun, Setelah mengamati selama beberapa hari, Mereka tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, Mereka harus menyerah tanpa daya. Dalam sekejap mata. Beberapa bulan berlalu. Awan di Star River di depan jelas lebih tebal. Ada gugusan dan bercak, Seperti awan gelap di langit. Apakah ada masalah? Para setan dalam memandang Sang Kaisar dan bertanya. Kamu masih takut? Sang Kaisar menatapnya dengan geli. Apa yang saya takutkan? Aku hanya khawatir padamu. Setan dalam mencibir. Keras kepala. Kaisar menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ia melirik ke arah Sungai Bintang dan berkata, Ini adalah area bagian dalam. Tidak ada bahaya. Masuklah langsung. Mendengar hal itu, Para setan dalam pun merasa lega Dan dengan berani memimpin sekelompok orang Masuk ke area dalam. Sejujurnya, Mereka sedikit khawatir. Namun, Mereka jelas tidak bisa mengakuinya. Mereka tidak bisa ditertawakan oleh Kaisar. Serigala bermata putih melirik awan di sekitarnya Dan tiba-tiba berkata, Mengapa kita tidak keluar dan melihat Seberapa besar tekanan di area dalam? Benar bahwa dia tidak akan berhenti Sampai dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Sekelompok orang langsung melotot ke arah Serigala bermata putih. Mereka bahkan tidak dapat menahan tekanan di area tengah, Apalagi tekanan di area dalam. Mereka mungkin akan langsung dimasukkan Kedalam pai daging begitu dikeluarkan. Hah! Menatap mata semua orang yang marah, Serigala bermata putih tertawa datar. Kita bisa mencobanya. Tiba-tiba, Kaisar juga mengatakan sesuatu. Tidak perlu, Tidak perlu. Qin Fei Yang dan yang lainnya Dengan cepat melambaikan tangan mereka. Jangan bercanda. Kalau mereka keluar sekarang, Meski tidak terjepit ke dalam pai daging, Tubuh mereka pasti langsung berdarah. Dengan cara ini, Bukankah kekuatan garis keturunan mereka akan terekspos? Longchen melotot tajam ke arah Serigala bermata putih. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Jika kamu tidak berbicara, Tidak akan ada seorang pun yang memperlakukanmu sebagai orang bisu. Untuk ini, Serigala bermata putih tersenyum pahit. Putri peribulan bertanya, Ayah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melewati area dalam? Wilayah dalam dan wilayah tengah hampir sama. Tapi wilayah inti. Kata-kata kaisar berakhir dengan tiba-tiba. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke kedalaman galaksi. Jejak kekhawatiran merayapi matanya. Putri peribulan memperhatikan hal ini dan kelopak matanya tiba-tiba berkedut. Dia berkata dengan gugup, Ayah, jangan beritahu kami bahwa Anda tidak dapat melewati area inti. Bukan itu. Kaisar menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Jangan terlalu khawatir. Mungkin kita tidak akan menemuinya kali ini jika kita beruntung. Tidak akan menemuinya. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Tidak akan menemui sesuatu. Tapi saat ini, Badai tiba-tiba melonjak dari galaksi di depan mereka. Gumpalan awan gelap tersapu oleh Badai. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Bahkan mereka dapat merasakan perlawanan yang mengerikan dari Badai ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat yang sama, Sang Kaisar menatap Badai yang meneru itu dengan pandangan tidak percaya. Ayah, apakah ayah tahu apa ini? Putri Peribulan bertanya. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga menatap Kaisar. Kaisar tidak menjawab. Matanya perlahan bergetar. Tiba-tiba, dia meraung, Berjalanlah melewati Badai. Sekarang juga, sekarang juga. Ekspresinya sangat cemas. Para setan dalam membeku sesaat, Lalu segera memimpin sekelompok orang untuk berputar di udara dan bergegas ke kiri. Apa benda ini? Bahkan Kaisar pun sangat takut. Qin Fei Yang, Lu Jia Jin, Si Gila, Serigala Bermata Putih, dan Long Chen saling berpandangan dengan pandangan tak percaya. Kaisar memiliki ratusan ribu kekuatan asal di tangannya. Meskipun Origin Force tidak berguna menghadapi tekanan di sini, itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan untuk membunuh musuh. Mengaum. Tiba-tiba, sebuah raungan terdengar dari galaksi di depan mereka. Suaranya seperti guntur, mengguncang darah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mereka bahkan hampir tidak bisa menahan seteguk darah lama. Apakah ini seekor binatang? Bagaimana ini mungkin? Benarkah ada binatang buas di galaksi? Menatap ke arah datangnya suara gemuruh, mata sekumpulan orang itu dipenuhi rasa tidak percaya. Lebih cepat. Ketika Sang Kaisar mendengar binatang itu mengaum, raut wajahnya menjadi lebih serius saat ia mendesak setan batin. Ini sudah batasku. Setan dalam tersenyum pahit. Kehendak surga dan waktu instan telah diaktifkan. Mereka tidak bisa bergerak lebih cepat lagi. 4599 Badai itu mengerikan. Peristiwa itu menyebabkan galaksi bergetar dan hancur. Ini adalah tornado raksasa yang cukup kuat untuk menghancurkan satu benua. Tornado itu membawa serta awan-awan gelap yang menutupi langit dan menutupi bumi saat tornado itu menderu ke arah mereka. Dalam sekejap, benda itu sudah dekat dengan mereka. Tangkap aku. Jangan tersapu oleh badai. Sang Kaisar meraung dan mengulurkan tangannya ke arah Putri Peribulan. Putri Peribulan buru-buru meraih tangan besar Kaisar. Melihat ini, Dong Han Zong segera bergegas maju, ingin meraih tangan Putri Peribulan. Tapi pada saat ini, setan dalam lebih dahulu mencengkeram tangan Putri Peribulan. Hal ini membuat Dong Han Zong marah. Tidak mudah untuk menemukan kesempatan mendekati Putri Peribulan, tetapi setan dalam pun keluar untuk merampoknya. Tak berdaya, ia hanya bisa menggenggam tangan setan dalam. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya tidak tertarik pada pria. Setan dalam mengangkat alisnya. Wajah Dong Han Zong menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, Aku juga tidak tertarik padamu. Kalau saja tidak ada bahaya, akankah aku berpegangan tangan dengan bajingan sepertimu? Pada saat yang sama. Di sisi lain. Lu Jia Jin juga memegang tangan Kaisar yang lain. Long Chen memegang tangan Lu Jia Jin, dan Long Kin memegang tangan Long Chen. Long Kin, Long Chen tentu saja harus tetap di sisinya, sehingga dia bisa menjaganya kapan saja. Adapun Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih, mereka juga bersama Putri Duyung dan Tari Api. Karena mereka juga harus melindungi wanita yang mereka cintai. Segera. Semua orang berpegangan tangan dan membentuk lingkaran di sekelilingnya. Pada saat ini. Badai menderu. Meskipun mereka sudah sepenuhnya siap, kelompok itu tetap terpental di tempat. Stabil. Lagi pula, kita harus segera melarikan diri dari badai ini. Sang Kaisar meraung. Menatap bagian belakang badai, matanya tampak sangat suram. Seolah-olah krisis mengerikan akan menimpa mereka. Tidak pernah terdengar. Rombongan itu tidak berani lengah. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan tubuh mereka dan berlari keluar. Untungnya, dengan adanya Kaisar di sekitar, mereka tidak bisa merasakan tekanan gravitasi. Kalau tidak, bahkan jika mereka menggunakan semua keterampilan mereka, mereka mungkin tidak bisa melarikan diri. Bagaimanapun, tekanan gravitasi adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan. Dalam badai, orang gila itu tiba-tiba menatap Li Feng. Di samping matman ada Dong Dalong, dan di samping Dong Dalong ada Li Feng. Dengan kata lain, Dong Dalong berdiri di antara orang gila itu dan Li Feng. Mata Li Feng berkilat curiga saat melihat orang gila menoleh. Orang gila itu melirik Dong Dalong dan kemudian menatap Li Feng. Li Feng sedikit terkejut. Dia melirik Dong Dalong dan segera mengerti apa yang dimaksud si gila. Ini jebakan untuk Dong Dalong. Karena, Dong Dalong diapit oleh matman dan Li Feng. Jika matman dan Li Feng melepaskannya, Dong Dalong akan tersapu badai. Kali ini, totalnya ada 22 orang yang memasuki alam rahasia itu. Selain Putri Peribulan, Dong Hanzong, Dong Qingyuan, dan Dong Dalong semuanya adalah orang-orang mereka. Bahkan Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin dianggap sebagai orang-orang Qin Feiyang. Karena itu, sekarang karena dia sudah punya kesempatan, dia mungkin sebaiknya menyingkirkan satu terlebih, dari dahulu. Pada saat yang sama, ia ingin menguji seberapa mengerikan tekanan di area dalam. Karena itu, mereka berdua cocok dan melepaskannya pada saat yang sama. Tidak. Dong Dalong langsung berteriak dan langsung tersapu badai. Kejadian yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Dalong, mengikuti dengan saksama. Ekspresi Putri Peribulan berubah saat dia berteriak cemas, Ayah, cepat selamatkan dia. Long Chen dan Zizun saling memandang dari jauh. Mereka melirik matman dan Li Feng dari sudut mata mereka. Mereka tahu bahwa kedua orang ini pasti melakukannya dengan sengaja. Oleh karena itu, mereka berdua juga melihat Dong Dalong yang tersapu dan berteriak dengan marah, Kakak. Karena sekarang, salah satu dari mereka berperan sebagai Dong Erlong dan yang lainnya berperan sebagai Dong Sanlong. Jika mereka melihat Dong Dalong tersapu badai tanpa ada reaksi apapun, itu pasti tidak masuk akal. Dengan kata lain, mereka harus berpura-pura sangat cemas dan khawatir. Namun, sebelum Kaisar sempat bergegas menyelamatkannya, Dong Dalong yang tersapu ombak menjerit melengking. Darah berceceran di langit di tempat itu. Bahkan jiwanya pun musnah. Dia tidak terbunuh oleh badai itu. Meski badai itu dahsyat, namun tidak cukup kuat untuk melukai kekuatan kehendak surga. Kematian Dong Dalong sepenuhnya karena ia berada jauh dari Kaisar dan diselimuti oleh gravitasi area dalam, menyebabkan ia mati seketika. Adegan ini. Orang Gila dan Li Feng keduanya terkejut. Seorang pembangkit tenaga listrik kehendak surga benar-benar mati dalam sekejap. Tekanan di area dalam terlalu mengerikan. Untungnya, mereka tidak benar-benar mencobanya sebelumnya. Kalau tidak, mereka pasti akan berakhir seperti Dong Dalong. Apa yang kalian masih berdiri di sana? Cepat dan tangkap satu sama lain. Kaisar menatap si Gila dan Li Feng lalu meraung. Dia mengira mereka berdua ketakutan setengah mati. Oke oke oke. Keduanya menganggup berulang kali. Dengan kekuatan tubuh mereka, mereka berkumpul dan berpegangan erat satu sama lain. Cepatlah dan melarikan diri. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini nanti. Kata Sang Kaisar dengan suara yang dalam. Kelompok orang itu berkumpul kembali dan melanjutkan pelarian mereka ke luar badai. Setelah berjuang selama puluhan nafas, sekelompok orang itu akhirnya lolos dari badai dan bergegas kekejauhan tanpa menoleh ke belakang. Melihat para iblis dalam yang berada jauh dari badai, melambat dan bersiap untuk berhenti, Sang Kaisar berteriak, jangan berhenti, teruslah melarikan diri. Hah! Para setan dalam tercengang. Cepat! Kaisar mendesak dengan tidak sabar. Oke! Setan dalam buru-buru menganggup dan terus memimpin sekelompok orang itu untuk melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Ketakutan Sang Kaisar tampaknya tidak dipalsukan sama sekali. Dan semua ini pasti karena raungan binatang buas tadi. Binatang macam apa itu? Hal itu membuat Sang Kaisar begitu takut. Seolah-olah dia telah melihat setan. Orang gila dan Li Feng saling memandang, lalu menatap Putri Yue Sian pada saat yang sama. Mereka menyalahkan diri sendiri dan berkata, Yang mulia, itu salah kami sebelumnya. Kami tidak memegang Dong Dalong dengan erat. Jika Anda ingin memukul atau menghukum kami, kami akan menerimanya. Mereka jelas harus berakting. Bagaimanapun, Dong Dalong adalah pengawal pribadi Putri Yue Sian dan seseorang yang sangat dia percaya. Bisakah aku memukulmu dan menghukummu sebagai ganti nyawa Big Brother? Long Chen dan Zizun meraung marah. Sebagai dua, adik laki-laki, Dong Dalong, mereka tentu harus bekerja sama sekarang. Pada saat yang sama, Putri Yue Sian juga menatap marah ke arah orang gila dan Li Feng. Tampaknya kematian Dong Dalong benar-benar membuatnya sedih. Itu tidak bisa ditukar dengan nyawanya. Tetapi kami tidak melakukannya dengan sengaja. Angin ini terlalu kencang. Saat dia terhempas, saya ingin menangkapnya, tetapi sudah terlambat. Li Feng menundukkan kepalanya dan panik. Cukup. Mengapa kalian masih bertengkar saat ini? Sulit untuk memprediksi hidup dan mati di alam rahasia. Lagi pula, aku sudah mengatakan bahwa jika kau ingin memasuki alam rahasia, kau harus siap untuk mati. Jika kamu takut mati, kamu bisa kembali sekarang. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Kata Kaisar dengan muram. Sejujurnya, dia juga merasa sayang untuk mengorbankan satu orang sebelum memasuki alam rahasia. Tapi itu sudah terjadi. Apa gunanya menyalahkan orang lain? Dia hanya bisa menerimanya. Mendengarnya. Long Chen dan Zizun terdiam. Putri Yue Sian mendesah. Selama mereka tidak melakukannya dengan sengaja, mereka tidak dapat disalahkan. 4.600. Orang-orang ini, mereka semua cocok menjadi aktor terbaik. Qin Fei yang tertawa diam-diam. Terutama penampilan human race Soverein yang membuatnya terkejut. Karena selama ini sang penguasa ras manusia telah memberinya kesan bahwa dia adalah orang yang tenang dan bijaksana, serta tidak pernah bercanda. Namun tidak terduga. Kemampuan aktingnya juga sangat bagus. Namun, kematian Dong Dalong merupakan kabar baik bagi mereka. Karena dengan cara ini, mereka akan memiliki satu lawan lebih sedikit di masa mendatang saat mereka memasuki dunia rahasia. Pada waktu itu, mereka hanya perlu fokus menghadapi Putri Yue Sian, Dong Han Zong, dan Dong Qing Yuan. Sejujurnya, mereka sama sekali tidak menganggap serius Dong Qing Yuan. Tanpa perlindungan kaisar dan senjata ilahi penguasa puncak, Dong Qing Yuan hanyalah seorang ahli kehendak surga yang biasa saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan darinya. Tapi Dong Han Zong dan Putri Yue Sian tidak bisa diremehkan. Kekuatan Dong Han Zong terlihat jelas oleh semua orang. Adapun Putri Yue Sian, meskipun Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak mengetahui kekuatannya, karena pasangan kaisar berani membiarkannya memasuki alam rahasia, dia jelas bukan orang biasa. Yang paling penting, Putri Yue Sian memiliki sejumlah besar energi asal. Namun ada juga kabar baik. Energi asal yang dibawa Putri Yue Sian pasti tidak dapat melampaui kekuatan mereka saat ini. Karena kerugian yang terus-menerus, pasangan kaisar tidak memiliki banyak energi asal yang tersisa. Lebih-lebih lagi, pasangan kaisar tidak tahu bahwa mereka juga telah memasuki alam rahasia. Jadi diperkirakan Putri Yue Sian memiliki paling banyak 100 ribu helai energi asal di tangannya. Dan Qin Fei Yang dan yang lainnya memiliki 430 ribu helai energi asal di tangan mereka. Mereka benar-benar dapat menghancurkan Putri Yue Sian. Dalam sekejap mata, akhirnya, mereka meninggalkan badai itu. Sekarang, mereka bahkan tidak dapat melihat bayangan badai. Namun, sang kaisar tetap tidak tenang. Ia menatap ke kedalaman galaksi, matanya dipenuhi rasa takut. Mengaum. Tiba-tiba, raungan yang memekakan telinga terdengar lagi, mengguncang langit dan bumi. Setelah gemuruh ini, badai mengerikan lainnya menyapu awan tebal dan bersiul berlalu. Ayah, apa ini? Putri Yue Sian terkejut. Keberadaan yang mengerikan. Tatapan mata kaisar tampak berat saat dia menatap ke arah setan dalam dan berkata, teruslah berputar, semakin jauh semakin baik. Oke. Setan dalam mengangguk. Melihat kaisar yang ketakutan, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menegang. Lihat, apa itu? Kelihatannya seperti dua lentera merah. Tiba-tiba, suara Dong Han Zong terdengar. Semua orang menoleh dan melihat ke atas. Mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Di kedalaman bima sakti yang jauh, di antara awan tebal, ada dua benda berwarna merah. Mereka benar-benar tampak seperti dua lentera merah besar, yang memancarkan cahaya merah tua. Melihat cahaya merah darah, mereka bisa merasakan bahaya yang mengerikan. Benar-benar itu. Bagaimana ini mungkin? Mengapa itu muncul di zona dalam? Kaisar bergumam. Melihat iblis dalam yang melambat, dia menggeram, lari. Jangan biarkan mereka menemukanmu. Para setan dalam pun terkejut. Mungkinkah ini pemilik suara gemuruh itu? Dengan kata lain, kedua benda yang menyerupai lentera merah itu adalah mata binatang buas. Mata. Jika memang demikian, seberapa besarkah binatang ini? Karena jaraknya sekarang sudah cukup jauh. Dari jarak sejauh itu, mereka masih bisa melihat sepasang mata merah darah itu dengan jelas. Dan dari jarak sejauh itu, mata itu tampak sebesar pengki. Orang bisa membayangkan. Jika benda itu ada di depan mereka, seberapa besar mata itu. Sebab, apapun itu, selama ia masih jauh, ia akan mengecil seiring dengan jarak pandang. Hanya bila Anda mendekat, Anda dapat benar-benar melihat wujud aslinya. Di bawah pimpinan setan dalam, kelompok itu terus melarikan diri. Tapi tiba-tiba, semua orang yang hadir entah kenapa merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Perasaan itu seperti sedang ditatap oleh malaikat maut. Oh tidak. Wajah Kaisar berubah drastis. Seolah-olah ada iblis di belakangnya, dia perlahan berbalik dan melihat sepasang mata merah darah itu terkunci pada mereka saat ini. Mereka tetap ditemukan. Cepat, cepat, cepat. Sang Kaisar meraung. Setan dalam telah menggunakan seluruh kekuatannya. Karena pada saat ini, dia juga merasakan krisis yang sangat nyata. Mengaum. Raungan itu terdengar lagi. Langsung. Sebuah tornado yang mengerikan muncul dan menyapu ke arah mereka. Ia datang untuk membunuh kita. Sang Kaisar mengepalkan tangannya. Mengapa mereka begitu tidak beruntung? Mereka benar-benar bertemu monster ini. Dan itu ada di area dalam. Putri Bulan Abadi bertanya dengan ketakutan, Ayah, apa sebenarnya itu? Kaisar berkata dengan suara yang dalam, itulah bahaya kedua dari Sungai Sing. Bahaya kedua. Semua orang saling memandang. Kaisar berkata, ada dua bahaya di Sungai Sing. Yang pertama adalah tekanan gravitasi, dan yang kedua adalah monster ini. Raksasa. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Benar-benar ada monster. Ledakan. Perlahan-lahan. Aura yang ganas menyeruak. Qin Fei Yang dan yang lainnya berbalik dan menemukan bahwa kedua mata merah darah itu mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan, saat jarak makin dekat, auranya pun makin menakutkan. Kecepatan Inner Demons telah mencapai batasnya. Tetapi meski begitu, mereka tidak dapat mengusir monster itu. Bukan saja mereka tidak dapat mengabaikannya, tapi jaraknya pun semakin dekat. Dari sini, dapat dilihat bahwa kecepatan monster ini jauh lebih cepat dari Inner Demons. Kehendak Gandadaw Surgawi, waktu instan, ini adalah kecepatan tercepat di dunia, dan tidak ada seorang pun yang bisa melampauinya. Tetapi sekarang, kecepatan yang mereka banggakan ternyata tidak sebanding dengan monster di sungai Xing. Sulit untuk membayangkannya. Seberapa mengerikankah kekuatan monster ini? Sepuluh napas lagi berlalu. Jaraknya telah diperpendek setengahnya. Akhirnya, seekor binatang raksasa hitam pekat perlahan-lahan muncul dari awan gelap dan memasuki pandangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Melihat binatang raksasa ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ngeri. Sekarang, mata binatang raksasa itu sebesar lapangan sepak bola. Seperti dua bulan berwarna merah darah, mereka menerangi sekelilingnya dengan cahaya terang yang tak berujung. Inilah wajah sebenarnya dari sepasang mata itu. Hanya mata merah darah itu saja sudah cukup membuat orang takut. Tak perlu dikatakan lagi, tubuhnya puluhan kali lebih besar dari gunung setinggi 10 ribu sang. Ia seperti binatang raksasa purba yang berlari keluar dari kekacauan. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mereka telah melihat binatang besar yang tak terhitung jumlahnya. Namun, itu adalah pertama kalinya mereka melihat binatang sebesar itu. Tubuhnya seperti kera raksasa, dengan rambut hitam berkilau di sekujur tubuhnya. Setiap rambut seperti jarum baja, bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Tetapi kepalanya seperti kepala naga, dan bahkan ada tanduk hitam di tengah kepalanya. Lengan dan kakinya mirip dengan kera raksasa, tetapi sangat tebal dan kuat. Hal yang paling aneh adalah ada ekor ular di belakangnya. Dari jauh, ia tampak bagaikan punggung gunung yang ganas, ditutupi sisik-sisik gelap. Kepala naga, ekor ular, badan kera. Monster macam apa ini? Saya belum pernah mendengarnya. Sekelompok orang itu sangat terkejut dan bingung. Belum lagi hal-hal lainnya, ukuran raksasanya saja sudah membuat mereka merasakan hawa jijik di dalam hati, seakan-akan mereka tengah menghadapi sebuah gunung tinggi yang tidak mungkin dicapai. Ini adalah binatang bintang raksasa. Kata kaisar dengan suara yang dalam. Binatang bintang raksasa. Kinfei yang dan yang lainnya tercengang, karena mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Binatang bintang raksasa biasanya hidup di wilayah bintang. Mereka memakan bintang, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Kami, para ahli jalur surgawi, seperti mainan kecil di hadapan mereka. Kata kaisar. Apa? Memakan bintang? Ayah, apakah ayah berbicara tentang bintang-bintang yang kita lihat? Putri Yue Sian terkejut. Ya. Terakhir kali, ketika ibumu dan aku memasuki alam arcana, kami melihat dengan mata kepala sendiri seekor star behemot melahap bintang, gigitan demi gigitan. Wajah kaisar tampak berat. Bagaimana ini mungkin? Wajah semua orang dipenuhi ketidakpercayaan. Melahap bintang hanyalah sebuah kisah dongeng belaka. Tetapi mereka tidak menduga itu benar-benar ada. Dan sekarang, mereka menjadi sasaran keberadaan yang mengerikan ini. Binatang bintang raksasa biasanya hanya hidup di wilayah bintang, dan kadang-kadang mereka mungkin muncul di area inti. Terakhir kali, kami bertemu binatang bintang raksasa di area inti, tetapi kami beruntung bisa menghindarinya. Tetapi saya tidak menyangka akan menemuinya di daerah dalam. Mengapa kita begitu tidak beruntung? Sang kaisar terbakar rasa cemas. Jika mereka tidak dapat menipunya, mereka semua akan menjadi santapan monster bintang raksasa. Bisakah kekuatan asal membunuhnya? Dong Tianchen bertanya. Kamu bisa mencobanya. Sang kaisar mendesah. Jika kekuatan asal bisa membunuhnya, maka dia tidak akan begitu takut dan gugup. Saya tidak percaya. Setan dalam diri mencibir. Mereka mengaktifkan tubuh sejati raja iblis mereka. Setiap raja iblis adalah eksistensi setinggi surga. Galaksi di belakang mereka menghadapi binatang astral raksasa yang berlari ke arah mereka. Hentikan. Para setan dalam berteriak. Tiga ribu tubuh sejati raja iblis muncul tanpa keraguan. Hukum hidup dan mati yang utama. Hukum hidup dan mati yang utama. Jumlah mereka ada puluhan ribu. Dengan meletusnya keinginan ganda dari jalan surgawi, aura puluhan ribu niat hidup tertinggi meningkat dengan selisih yang besar. Membunuh. Tubuh asli para raja iblis ini seperti dewa iblis. Setiap tubuh aslinya dapat langsung membunuh seseorang seperti Dong King Yuan. Orang bisa membayangkan. Tiga ribu tubuh sejati raja iblis digabung menjadi satu. Betapa mengejutkannya itu. Ledakan. Puluhan ribu ultimate life intent menyerbu dengan ganas ke arah giant starbeast. Sebagian besar bintang di sini runtuh di tempat, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Mengaum. Pihak lainnya. Binatang raksasa langit berbintang itu tampaknya merasa terpancing. Tiba-tiba ia meraung, lalu mengangkat lengannya yang seperti gunung, mengepalkannya, dan meninju ke arah suke. Ledakan. Momen berikutnya. Di bawah tatapan terkejut Kinfei Yang dan yang lainnya, puluhan ribu niat hidup terdalam dari kehendak ganda jalan surgawi dihancurkan oleh tinju binatang bintang raksasa seperti kayu busuk. Tidak dapat menahan satu pukulan pun. Hal yang paling penting adalah. Binatang bintang raksasa itu menghancurkan puluhan ribu inti kehidupan terunggul, tetapi tinjunya tidak terluka sama sekali. Jangan buang-buang energi Anda. Kau sama sekali tidak sebanding dengannya. Tidak. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Kata Kaisar dengan suara yang dalam. Dia sangat tertekan. Mengapa demikian? Binatang bintang raksasa seharusnya tidak datang ke area dalam sama sekali. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh memekakkan telinga lainnya. Sang Kaisar menoleh dan melihat tiga ribu tubuh sejati raja iblis dari iblis dalam langsung dihancurkan oleh binatang bintang raksasa. Tidak. 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 Tidak.